Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Damarsusila Radea, mahasiswa FKUI yang akan menjadi co-moderator pada acara siang hari ini. Selamat datang dalam acara The Third Anniversary of the Indonesian Medical Education and Research Institute Panel Discussion. Tahun ini, ulang tahun ketiga Imeri, memiliki tema The Law of Imeri in the New Normal and Salam Sejahtera yang tepat bersamaan dengan peringatan 100 tahun gedung FKUI yang akan menjadi co-moderator pada acara siang hari ini. Berbeda dari sebelum-sebelumnya, seluruh rangkaian acara ulang tahun Imeri dilaksanakan secara daring, baik melalui Zoom maupun kanal YouTube FKUI. Sesi diskusi panel ini merupakan sesi terbuka untuk masyarakat umum yang menghadirkan pakar dari berbagai bidang lintas disiplin untuk membahas rekomendasi untuk beradaptasi di era new normal berdasarkan bukti terkini terkait COVID-19. Sesi diskusi panel ini akan dibantu oleh Prof. Dr. Dr. Matt Akmal Tahir, spesialis urologi kunsultan selaku moderator. Saya akan memperkenalkan pakar-pakar yang hadir pada diskusi hari ini. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. Dr. Arifah Rialsyam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi-hepatologi, Master of Molecular Biology, Finasim. Pakar Sains Kedokteran dan Mikrobiologi, Prof. Dr. Pratiwi Pucilestari Sudarmono, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Pakar Psikologi Sosial, Dr. Bagus Takwin, Magister Humaniora. Pakar Sosiologi, Dr. Imam Budi Darmawan Prasojo, Master of Arts. Pakar Epidemiologi, Dr. Iwan Aryawan, Master of Science in Public Health. Dan pakar Ekonomi Kesehatan, Bapak Teguh Dertanto, Spesialis Bapak Teguh Dertanto, Sarjana Ekonomi, Master in Economics, PhD. Selama jalannya diskusi, kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan melalui chatroom di Zoom ataupun di YouTube. Saya persilahkan Prof. Dr. Dr. Matt Akmal Tahir, spesialis urologi konsultan untuk memandu diskusi panel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan memulai diskusi siang ini. Diskusi yang insya Allah akan menarik karena akan banyak sekali di sini pakar-pakar akan melihat masalah COVID ini dari berbagai perspektif. Saya akan coba memulai sedikit dengan menceritakan tentang kenapa sih penyakit ini agak lain dari penyakit yang lain. Demikian mengundang berbagai, bukan cuma pendapat, berbagai masalah. Saya coba membandingkan dengan penyakit demam berdarah yang kita semua tahu. Tahun 2015, itu orang yang sakit demam berdarah sepanjang tahun itu ada 129 ribu. Itu 2015. 2019 tinggal 13.683. Penurunan yang luar biasa. Kemudian yang meninggal, tahun 2015 itu 1071. Dan 2019, 133 jiwa. Cuma. Kita bilang cuma karena penurunan yang demikian. Dan penurunan yang demikian tajam, nggak banyak kita yang tahu. Bahkan barangkali kalau ditanya juga para kalangan kedokteran pun nggak banyak yang tahu bahwa sedemikian hal yang terjadi. Kenapa? Apa sih penyakit itu? Apa memang penyakit itu karena tidak memerlukan partisipasi masyarakat? Cukup di kalangan kesehatan saja. Nggak juga. Tapi yang diperlukan sederhana gitu. Di rumah, karena itu ditularkan oleh nyamuk, tidak menular langsung, ya nyamuknya dicoba dibunuh, dihabiskan. Jadi memang dampaknya terhadap gaya hidup kita itu nggak banyak. Nah sekarang kita masuk ke COVID. COVID ini untuk kita bagaimana kita mencegah penularan, mencegah orang yang terkena, kemudian mencegah kematian. Demikian berdampak terhadap kita semuanya. Karena apa? Karena penyakitnya ini menular secara langsung dari orang ke orang, dengan sangat mudah, dan ini penyakit baru. Kemudian kita belum tahu sebenarnya nanti kita akan sampai pada eklubrium atau keseimbangan seperti apa. Yang sering dibilang orang dengan new normal. Pada hari ini sudah tentu kita akan melihat prediksi atau gambaran ke depan itu seperti apa, waktu kita sudah relatif eklubrium atau dalam keadaan keseimbangan, dan apa yang kita mesti siapkan menghadapi itu. Karena tampaknya kita nggak akan seperti tadi cerita demam berdarah, di mana kita bisa hidup biasa-biasa berdampingan dalam tanda kutip dengan penyakit demam berdarah. Tampaknya tidak seperti itu. Oleh karena itu, akan sangat menarik kita melihat itu. Saya akan memulai, akan mempersilahkan Dr. Iwan Aryawan, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesan Masyarakat Universitas Indonesia, untuk memberikan gambaran seperti apa, gambaran penyakitnya seperti apa, epidemiologi seperti apa, dampaknya seperti apa, kemudian tindak yang sudah dilakukan selama ini seperti apa, dan ke depannya nanti kira-kira seperti apa sih gambaran itu. Dibilang new normal itu seperti apa, sehingga nanti kita akan mengharapkan teman-teman ekspert yang lain bisa memberikan gambaran apa yang kita mesti siapkan untuk menghadapinya. Saya persilahkan Dr. Iwan Aryawan dari Fakultas Kesan Masyarakat Universitas Indonesia. Terima kasih, Prof. Akmal, dan terima kasih kepada Imeri maupun Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atas kesempatannya, sehingga saya bisa sharing apa yang kami sebagai tim sudah hasilkan. Saya akan share screen. screen saya sudah terlihat ya? Sudah. Oke, sudah. Oke, jadi saya akan perlihatkan sebetulnya kita nih mau kemana dengan epidemi COVID-19 di Indonesia ini. Kita langsung lihat saja ini sampai dengan kemarin kurva epidemi kita. Jadi, kalau kita lihat kurva epidemi kita, ini ada berbagai macam kurva. Ini juga satu masalah tersendiri. Kalau berdasarkan laporan, ini kurva yang naik turunnya berdasarkan tanggal laporan. Hanya kurva yang berdasarkan tanggal laporan itu bukan kurva epidemi yang sebenarnya. Karena ada jeda yang cukup panjang antara onset atau saat terjadinya infeksi sampai hasil lab itu ada. Dan hasilnya itu bervariasi antara daerah, antara orang. Sehingga kami mencoba mengkoreksi dengan membuat kurva yang berdasarkan tanggal terjadinya gejala. Jadi, kurva yang hitam ini. Ini tanggal terjadinya gejala. Di ujung sini mesti dikoreksi lagi karena banyak hasil lab belum sampai. Sehingga seolah-olah kurvanya turun. Tapi karena ini masih menunggu hasil lab. Kalau kita koreksi, kurva Indonesia ini masih naik. Jadi, kita nggak bicara gelombang kedua. Karena gelombang pertama belum selesai. Puncak kedua iya mungkin. Tapi bukan gelombang kedua. Karena gelombang pertama kita belum selesai. Kemudian kita sudah lakukan PSBB. Sebetulnya PSBB ini ada manfaatnya atau tidak? Kalau kami di epidemiologi, di biostatistik, kami ukur kecepatan transmisinya. Ini waktu awal epidemi, sebelum PSBB. Kecepatan transmisi yang bisa diukur dengan parameter beta itu sebelum PSBB 0,2. Beta ini menggambarkan jumlah rata-rata orang yang ditularkan dari satu kasus perharinya. Jadi, dia akan menentukan kecepatan dan bentuk kurvanya. Kalau ini kurvanya dilanjutkan, kita akan naik ke atas sini. tapi karena kita lakukan PSBB ternyata di sini kurvanya berubah. Menjadi betanya menjadi 0,1. Jadi, lebih landai. Jadi, berarti kalau kita lihat PSBB yang kita lakukan bersama ini sudah bisa menurunkan resiko populasi untuk tertular COVID 0,55 kali. Setengahnya lah resikonya sudah kita turunkan. Tapi sekarang PSBB-nya dilonggarkan. Jadi, bagaimana? Ya, logikanya akan naik lagi. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, akan naik lagi. Sekarang, sebetulnya PSBB itu bisa dilongkarkan ada syaratnya. Ada berbagai lembaga yang mengeluarkan persyaratan. Ada WHO, kemudian ada PNPB mengeluarkan, kami juga membuat indikator, kemudian dari USDC membuat indikator. Tapi, perinciknya sama. Yang dilihat itu ada tiga domain, yaitu domain epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan. Tiga-tiganya mestinya harus siap kalau kita mau aman melonggarkan PSBB. Nah, dari segi epidemiologi, ini epidemi harus sudah terkendali dulu. Baru kita bisa longgarkan. Mengukurnya bagaimana? Kalau untuk tingkat negara bisa diukur dengan arti. Apa itu arti nanti kita lihat pada slide berikutnya. Artinya harus stabil, tapi pengukurannya harus stabil dulu selama dua minggu. Kemudian dari segi kesehatan masyarakat, kalau kita mau melonggarkan PSBB, ini harus siap. Kita harus siap untuk tes lacak dan isolasi. Supaya kalau ada kasus baru, kita bisa langsung isolasi setempat saja. Tidak terjadi penularan luas di komunitas. kemudian masyarakat mematuhi tiga N, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Seberapa efektifnya nanti kita lihat di slide berikutnya. Dari segi fasilitas kesehatan, harus siap juga. Kita harus bisa menjamin tenaga kesehatan itu jangan sampai terinfeksi. Atau kalau ada pun sedikit sekali. Kemudian APD harus memadai, jumlah tempat tidur, ventilator harus memadai. Jadi, tiga domain ini harus terpenuhi dulu baru PBB bisa dilonggarkan. Mestinya. Sekarang kita lihat yang domain pertama. Epidemi harus sudah terkendali. Ukuran yang dipakai itu RT, angka reproduksi efektif. Angka ini menggambarkan berapa rata-rata orang yang ditolarkan oleh satu kasus. Jadi, kalau ada satu orang dengan COVID positif, itu dia rata-rata dalam satu hari menularkan keberapa orang. Kalau dia di atas satu, artinya satu orang menularkan kelebih dari satu. Katakan misalnya dua. Artinya satu orang menularkan dua. Dua orang ini menularkan keempat. Empat, ke delapan. Jadi, dia akan bertambah eksponensial, bertambah terus seperti di awal epidemi. Kalau artinya sama dengan satu, itu artinya satu orang menularkan ke satu lagi. Satu orang yang ditularkan disembuh atau meninggal, ada penggantinya satu dan seterusnya. Jumlah kasusnya sama terus. ini kondisi endemik biasanya. Belum terkendali juga. Dia terkendali kalau artinya kurang dari satu. Artinya, kalau ada satu orang menularkan kurang dari satu. Sehingga makin berkurang, akhirnya habis. jadi syaratnya tadi artinya harus kurang dari satu selama 14 hari. Itu yang dipersyaratkan oleh WHO. Nah, kemudian kita lihat Indonesia. Ini Indonesia sampai dengan kemarin. Itu arti kita kalau secara nasional belum pernah di bawah satu. Arti kita sampai kemarin pun masih 1,14. Artinya apa? Artinya, PSBB kita sudah dilonggarkan sebelum epidemi benar-benar terkendali. jadi resiko penularan di populasi masih tinggi. Jadi kita mesti melakukan apa? Karena ini resikonya tinggi terus terang untuk terjadinya puncak berikutnya. Ini juga yang mengkhawatirkan. Jadi kalau kita lihat pergerakan penduduk karena kalau PSBB sudah dilonggarkan tentunya penduduk bergerak apalagi sudah bosen di rumah dengan jumlah kasus. Ini saya coba kaitkan antara pergerakan penduduk dengan jumlah kasus baru. Pergerakan penduduk ini diperoleh dari data Facebook Geo Insight kerjasama UI dan Facebook jadi kami bisa dapat datanya. Jadi kita lihat bahwa yang ini pergerakan penduduk indeks pakai indeks pergerakan penduduk. Semakin tinggi pergerakan penduduk ini jumlah kasus per hari ini bukan kumulati. kita lihat secara gambar saja sudah ada hubungan. Analisis lebih dalam dengan korelasi. Ada korelasi. Ditik-titiknya ini korelasi. Jadi ada. Nah sekarang ini PSBB dilonggarin penduduk banyak bergerak jadi masa depan kita bagaimana? Oke sekarang kita lihat yang lain kondisi yang lain. Oke dicoba dilakukan sonasi ada sona hijau sona oranje dan kuning dan segala macam. Tapi saya sandingkan dengan pergerakan penduduk. Penduduk itu bergerak dari merah ke hijau merah ke oranje merah ke kuning dan seterusnya. Jadi artinya apa? Ya sonasi ini akan selalu berubah-berubah sonasi ini juga tidak menjamin bahwa resikonya itu rendah yang hijau selalu rendah. Tidak. Akan berubah-berubah. Kita harus hati-hati dengan sonasi karena ini bisa memberikan rasa keamanan palsu di daerah-daerah yang sonasi hijau. Padahal tidak begitu kalau kita lihat pergerakan penduduk. Nah ini Pulau Jawa. Pulau Jawa kita lihat pergerakannya banyak sekali. Ini sama dari Facebook Keo Insight. Nah Jakarta ini Jakarta konsentrasi di tengah kota dari Jabodetabek Jakarta. Jadi kalau kita lihat gini artinya resiko kita untuk epidemi-nya naik masih tinggi. Karena kita lihat tadi ada hubungan dengan pergerakan penduduk. Penduduknya bergeraknya sudah masih sekarang ini ya sejak PSBB dilonggarkan atau dikurangi atau ditransisi apapun namanya. Nah sekarang jadi gimana? Jadi gimana? Oke sekarang kita lihat. Nah sekarang kita lihat saya mencoba melihat resiko kita kita aja sebagai pribadi kalau kita keluar itu resiko kita ketemu dengan orang yang terinfeksi COVID seberapa sih? Kita mesti ingat bahwa COVID ini kan tadi banyak yang tidak berkejala. Nah dari penelitian itu kita kalau keluar rumah kita itu rata-rata bertemu 15 sampai 25 orang. Ya entah di kantor entah di perjalanan. Nah sekarang kita bisa hitung kalau di populasi itu prevalensi COVID 5% saja kecil 5% ini. Kayaknya kita lebih dari itu. Lebih 5% saja kalau kita sehari keluar kita bertemu 15 sampai 25 orang itu kemungkinan kita ketemu orang yang dengan COVID positif itu udah 50%. Belum tentu tertular tapi kita udah ketemu dan kita punya resiko tertular kalau kita tidak melakukan penjegahan apa-apa. Kalau prevalensinya 15% yang mungkin kondisinya seperti ini di kota-kota besar di Jakarta di Surabaya itu kalau kita keluar rumah kemungkinan kita ketemu orang yang sudah COVID positif itu sangat tinggi 90%. Belum tentu tertular sekali lagi tapi kita udah ketemu udah ada resiko untuk penelaran. Kemudian oh kalau gitu ya sudah nggak nggak usah orang-orang yang umurnya tua tidak usah bekerja mal itu yang umurnya tua nggak boleh masuk dulu gitu ya banyak peraturan gitu. Tapi tunggu dulu. Kita kenal yang namanya kontak sosial. Ini kita masih perhatikan karena kontak sosial antar kelompok umur di Indonesia di Amerika di Eropa itu beda. Ini kita lihat untuk Indonesia model Indonesia. Jadi ini namanya matriks kontak sosial yang menggambarkan kemungkinan kontak antara satu kelompok umur dengan kelompok umur lain. Ini di tempat kerja ini di rumah. Ini kalau kita lihat di tempat kerja betul yang kontak kebanyakan umur yang sebaya. Jadi artinya kalau kita minta orang tua jangan kerja dulu yang berumur tua jangan kerja dulu ya mungkin dia mengurangi kontak. Tapi ingat ada rumah Indonesia menganut prinsip extended family. Jadi kita lihat di sini ini yang umur-umur tua di rumah probabilitas kontak dengan yang umur muda masih tinggi. Artinya kalau kita bilang oke yang berusia tua itu nggak usah kerja nggak usah ke mal tapi yang muda boleh. Yang muda pulang ke rumah kontak dengan mereka dan punya resiko jadinya yang berusia tua ini. Kita udah tahu bahwa kalau yang berusia tua itu resiko untuk perburukan dan kematiannya kalau dia terinfeksi covid lebih tinggi. Jadi mestinya gimana? Yang kita bisa lakukan kalau kita nggak mau PSBB cuma dua ini vaksin belum ada. Jadi boleh lakukan pencegahan mencuci tangan pakai sabun menggunakan masker terus menjaga jarak. Sederhana sebetulnya ini bisa dilakukan masyarakat dan dari segi pemerintah dari segi dinas kesehatan dari segi kematian kesehatan ini tes lacak dan isolasi seberapa efektifnya? Oke kita lihat sudah ada penelitiannya untuk perilaku pencegahan tersebut bahkan sudah ada beberapa penelitian sehingga ada meta analisis publikasi di lanset referensi aslinya ada di bawah sini saya meringkaskan bahwa kalau cuci tangan dengan sabun itu menurunkan risiko untuk terinfeksi sebesar 35% pakai masker kain menurunkan risiko 45% jaga jarak menurunkan risiko 85% banyak tapi jaga jarak ini sulit terus terang dilakukan dimana kalau kita sudah bergerak ke tempat-tempat umum jadi penelitian membuktikan bahwa tadi tindakan yang sederhana itu bisa kok menurunkan risiko untuk terinfeksi COVID-19 nah cuma dilakukan atau tidak terus susah cari berapa banyak masyarakat yang melakukan ada beberapa survei ini salah satu survei yang terbaru yang saya tampilkan ini di Jakarta Nanyang Technology University itu melakukan penelitian di Jakarta pakai wawancara online jadi ini bisa jadi bias ke yang sosioekonomi menengah ke atas kalau ditanya yang cuci tangan yang selalu dan sering ini banyak yang menggunakan masker selalu dan sering sudah banyak yang menjaga jarak selalu dan sering sudah banyak sudah tinggi tapi apakah mereka sudah melakukannya dengan benar nah ini yang sampai sekarang belum ada yang mengukur jadi kalau nanti ada yang mau melakukan survei seperti ini jangan cuma diukur sudah mencuci tangan atau belum sudah pakai masker atau belum tapi harus diukur apakah menggunakannya dengan cara yang benar karena itu belum ada karena kalau tidak benar juga bercuma kenapa saya ragu dengan mereka melakukan dengan benar karena kita lihat berikutnya ini ada persepsi masyarakat tentang risiko untuk petuluan COVID yang ini adalah persepsi dia sendiri untuk tertular sebagian besar yang orang tua dan muda ini merasa resikonya sangat kecil orang dekatnya tertular ini juga 75% merasa kecil kemungkinannya orang di lingkungannya tertular sama nih masih sekitar 60% mereka kecil resikonya persepsi resikonya seperti ini jadi kalau persepsi resiko seperti ini apakah kita bisa harapkan bahwa mereka akan melakukan tadi cuci tangan pakai masker dan jaga jarak dengan benar karena kita semua pernah pakai masker kita tahu bahwa pakai masker itu bukan sesuatu yang menyenangkan gitu kan contoh dari contoh untuk pakai masker aja nah kemudian tes lacak isolasi nah ini juga ada hasil penelitian dan modeling di Amerika memperlihatkan memperlihatkan bahwa tes lacak dan isolasi itu dampaknya besar untuk penurunan arti tadi tapi lakukan tes lacak kontak erat atau tes lancak semua kontak jangan tes random jadi kalau kita lakukan tes random misalnya karena banyak rapid test terus di tes aja dipopulasi siapa aja itu menurut penelitian dan modeling gak banyak gunanya untuk mengatasi epidemi ini ya karena turunnya sedikit makan tenaga makan biaya tapi manfaatnya gak gitu banyak untuk epidemi jadi yang lebih manfaat adalah tes lacak isolasi entah lacak erat saja artinya dekat-dekat saja atau lacak semuanya ini aja udah turun banyak sekarang kita lihat sudah dilakukan seperti apa data di nasional gak ada kalau data di nasional gak ada artinya apa tidak dipantau kalau tidak dipantau ya kita gak tahu dilakukan dengan benar atau tidak tapi kebiasaan manusia kalau gak dipantau ya kurang dilakukan dengan baik sekarang kita lihat Jakarta ini besarnya lingkaran menggambarkan berapa yang dilacak dari satu kasus yang positif kita lihat di bulan April memang pelacakan banyak tapi kebanyakan lingkarannya kecil-kecil jadi yang dilacak cuma 1, 2, 1, 2 gitu kan pernah ada mereka pelacakan besar tapi yang rata-rata kita lihat di sini rata-rata yang dilacak itu di April itu 3 1 orang yang positif cuma dilacak sampai 3 orang padahal standarnya itu adalah 5 sampai 20 kenapa sih 5 sampai 20 karena tadi dari penelitian melihatkan bahwa kalau kita keluar dalam satu hari itu kita kontak rata-rata 15 sampai 25 orang yang kita ketemu yang kita kontak nah itu mestinya di tes kalau kita positif karena mereka bisa saja positif bisa saja tertular nah ini tes lacak isolasi kita masih bermasalah atau kita masih belum tahu karena di tingkat nasional kita belum tahu ini indikatornya jadi kalau gitu kita mau kemana dong eh satu lagi sebelum itu pelayanan kesehatan nah pelayanan kesehatan juga satu saya sampai sekarang cari informasi berapa banyak sih dokter perawat pokoknya tenaga kesehatan yang terkena infeksi covid dan berapa yang meninggal itu sampai sekarang saya belum dapat jadi datanya ada seporan di Jakarta Jawa Timur tapi nasional nggak ada yang nggak ada saya nggak dapat nggak tahu ada yang mencatat atau nggak nah kemudian awal kita masalah dengan kekurangan APD katanya sekarang sih kalau saya diskusi dengan berbagai kabupaten provinsi katanya sih sekarang sudah teratasi kemudian jemlah tempat tidur dan ventilator saat ini katanya sudah memandai cuma saya nggak punya angka statistiknya nah jadi kalau kondisi ini kita mau kemana nah sekarang kita ini di simpang jalan ini ya kita belum selesai gelombang pertama sekarang kita di sini kita mau kemana ya tergantung apa yang kita lakukan bersama-sama nah bisa begini kalau kita santai-santai aja ya udahlah semua berjalan seperti business as usual mau pakai masker mau nggak pokoknya udah disuruh pakai masker ya udah disuruh terserah pakai penggap tes ya seadanya aja lah yang bisa dilacak ya akan begini provanya dan ini ingat ini adalah jumlah covid positif yang bisa yang terdeteksi dengan sistem kita sekarang jadi artinya di populasi lebih banyak lagi kita harus kalikan lima atau sepuluh gitu kan nah ini kalau kita biasa bisa aja being as usual kalau kita mulai serius bisa yang hitam artinya kita mulai perhatikan yang pakai masker seperti apa cuci tangan terus tes tes lacak isolasi kita perhatikan tapi kalau kita kerja keras bisa yang hijau artinya kita harus cakupan tes lacak isolasi tinggi jadi paling tidak satu kasus itu mesti lima dilacak kemudian yang mencuci tangan memakai masker dengan benar itu di masyarakat paling tidak 80% kita bisa mencapai yang hijau ini jadi mau kemana ya tergantung kita semua tergantung pemerintah tergantung kita semua kita disimpan jalan sekarang ya semoga saja kita bisa mencapai yang hijau ini ya itu gambarannya apa yang kami sebagai tim sudah kerjakan dan ini nanti bisa untuk memicu diskusi di kalangan pakar lainnya terima kasih terima kasih banyak Iwan yang memberikan gambaran ke kita keadaan sekarang dan kira-kira prognosisnya ke depan seperti apa saya pikir sangat menarik karena banyak hal-hal barangkali yang sudah juga dilakukan walaupun dokter Iwan memberikan tentang tentang gambaran sesuatu di Indonesia tapi saya kira memang ada juga faktor lokasi artinya sekarang kita lihat berbagai nah saya akan memulai kalau seperti ini saya persilahkan kalau ada panelis yang pertama saya barangkali mau minta Prof Ari Farial barangkali masih dari sudut pandang umum tapi juga beliau juga sangat interes untuk mengikuti sakit COVID-19 dari awal beliau juga anggota di gugus tugas berangkali Prof Ari bisa memberikan gambarannya komentarnya maupun ke depan seperti apa yang menurut Prof Ari mesti kita lakukan setelah mendengar apa yang disampaikan oleh dokter Iwan silakan Prof terima kasih Prof Akmal dan teman-teman narasumber lainnya terima kasih dokter Iwan tadi telah memberikan gambaran yang cukup jelas kepada kita mengenai situasi terakhir ini jadi tadi seperti Prof Akmal sampaikan bahwa memang mungkin saya sampaikan sedikit apa yang kami kerjakan di FKU ini memang pada saat pertengahan Januari ada informasi mengenai ini kemudian akhir Januari kita melakukan seminar edukasi kepada masyarakat karena sudah ada data-data bagaimana penyakit terjadi dan terus dan kita juga terlibat di dalam riset-riset dan bahkan Dewan Guru Besar FKUI juga sempat menyampaikan policy brief waktu itu dan ya tentu akhirnya memang kita sebagai Fakultas Kedokteran terlibat aktif lah di dalam proses ini sampai saat ini jadi sampai saat ini dan dan seperti yang hari ini juga kita ketahui bahwa hari ini ulang tahun Imeri dan ini merupakan hal yang kita ingin sama-sama diskusikan karena kita memang juga mengkhawatirkan apa yang seperti Dr. Iwan tadi sampaikan jadi kalau kita lihat bahwa memang saya setuju ya pada berbagai kesempatan juga saya sampaikan kalau ketika ada pertanyaan bagaimana ini sebenarnya kita kapan second wave saya bilang saya selalu bilang pertanyaan begitu jangankan second wave first wave aja kita belum sampai ini seperti yang Dr. Iwan tadi sampaikan dan yang membuat kita juga khawatir saat ini di bulan Mei itu angka penambahannya ya tadi sudah disampaikan tapi secara mudahlah kita bahasa itu kan tadi bahasa ini bahasa awam gitu kita bilang Mei itu 5 ribu per 10 hari bulan Juni itu 10 ribu per 10 hari Juli ini saya sudah lihat rada-radanya ini kan 14 ribu sampai 15 ribu per 10 hari jadi kita bisa bilang di akhir Juli bahkan nanti mungkin di awal Agustus kita sudah tembus 100 ribu berarti kita sudah lewat angkanya China gitu nah oke ini kan faktanya demikian tadi juga Dr. Iwan sudah bilang PSPB berhasil dalam terapetik sebenarnya tapi ketika PSPB ini dikendorkan sebenarnya saat itu belum timingnya gitu ya dikendorkan tapi kenyataannya seperti begini ya nanti ada pakar-pakar lain yang akan menjawab jadi saya bilang bahwa apa yang terjadi saat ini ini sebenarnya saya ada kalau bisa share screen untuk memper ini aja kalau bisa share screen sini tapi kalau nggak nggak apa-apa jadi saya ingin sampaikan bahwa kita ini memang menghadapi lingkaran setan saya bilang tadi ya maksudnya bagaimana ada lingkaran setan ini ya sudah bisa Prof bisa Prof jadi ini yang saya bilang tadi pertama yang kita mesti lihat bahwa tadi kenyataan yang ada saat ini ya bahwa saya tadi mungkin Dr. Iwan belum menyinggung ini masalah kita bilang ego sektoral gitu ya ego sektoral ego sektoral dan tadi pagi atau kemarin saya baca bahwa kan untuk Jawa Timur aja ini kita bilang ini sebagai contoh aja Jawa Timur Pak Presiden bilang kalau dalam dua minggu ini tidak berartinya mengkasih ultimatum dua minggu gitu nah ternyata dua minggu ya belum lagi kita bicara bahwa angka ini turun bahwa bahwa angka itu malah tambah naik bahkan sudah ada lagi dicampaikan ya tidak realistis katanya Pak Presiden menyampaikan angka waktu dua minggu gitu nah ini kan udah nah model seperti begini nah kemudian juga kita bicara soal law enforcement pada saat PSPB gitu ya jadi kan kalau secara ambil contoh aja misalnya yang di depan mata kemarin pun masih ada kejadian adalah misalnya pengambilan mayat pengambilan jenazah pasien yang terduga COVID bahkan yang COVID positif diambil oleh keluarga gitu nah oke lah memang polisi melakukan law enforcement ini tapi saya rasa juga komitmennya artinya tidak konsisten gitu loh kalau memang ini suatu ini langsung tangkep misalnya kan seperti itu jadi orang tahu bahwa itu adalah melanggar hukum sudah jelas-jelas ini pasien positif karena ada buktinya lagi di Jawa Tengah waktu itu pasien itu apa namanya ya jelas ini korban meninggal karena COVID orang yang mengambil sampai memandikan dan segala macam itu ada 19 orang yang positif ternyata jadi ini kan faktanya demikian jadi pertama kali kita bicara soal tadi ya law enforcement tadi yang kurang kuat kemudian abai saya rasa ada dua fakta ada hal-hal pertama yang mesti kita perhatikan mungkin nanti pembicara lain dari sisi sosial tapi saya melihat begini abainya itu pertama memang masyarakat sudah jenuh sudah bosan dengan situasi seperti begini dan bahkan kadang-kadang kita sendiri yang ngerti juga jadi abai nah ini bisa disampaikan beberapa analisa teman-teman yang tertular di rumah sakit itu ternyata bukan tertular dari pasien tertular antar teman kenapa tidak peduli tadi ketika kita harus sama-sama konsisten untuk menjalankan protokol kesehatan ini pun juga terjadi di tempat lain kabarnya begitu jadi artinya apa bahwa kita juga sudah mulai abai ini masyarakat dan kita yang ngerti juga kadang-kadang juga sudah mulai abai terhadap protokol kesehatan ini yang menganggap bahwa ini masih jauh gitu loh bahwa ini susah menularkan tidak tadi dokter Iwan sudah secara jelas secara evident based bukti menunjukkan bahwa ini gampang sekali menular nah kemudian masyarakat kita juga dihadapkan oleh hoax-hoax yang beredar ya ini kebetulan kami juga FKUI konsisten nih bahwa dari awal itu ya ini memang kita berperang terhadap hoax kesehatan ini ya pernah kami lakukan survei bahwa 80% informasi kesehatan yang beredar di tengah masyarakat melalui media sosial itu hoax ya berita bohong gitu loh satu yang paling yang paling membuat kita sedih adalah ketika hoaxnya itu orang yang pakai masker ini akan menyebabkan hipoksia kekurangan oksigen disebutlah sampai kekurangan oksigen sampai akan terjadi multi organ segala macem gitu loh jadi teori itu sih betul memang kalau pasien-pasien dengan hipoksia ya akan terjadi perburukan ya vaskularisasi di lambung ya di blackout segala macem itunya betul tapi ketika pakai masker itu menyebabkan hipoksia itu yang tidak betulnya gitu dan anjurannya dari berita tersebut setiap 10 menit mesti buka masker nanti pasang lagi nah buka tutup itu justru penularan terjadi di situ nah satu lagi misalnya ini informasi bahwa pasien datang rumah sakit itu banyak-banyak covid gitu banyak pasien-pasien covid jadi maka pasien-pasien ini diminta artinya kalau datang itu kalau udah sesek nafas namun sih saya bilang ketika sesek nafas itu pasien itu paling gak udah semingguan lebih dua minggu sesek nafas itu sudah perburukan pada pasien tersebut karena sebenarnya di dalam pasien-pasien dengan covid ini ada istilah happy hipoksia jadi ada masa-masa sebenarnya dia itu sudah sesek tapi tidak merasakan sesek jadi ketika dia sesek itu udah parah menjelang dia parah itu dia kan ada di tengah masyarakat menularkan gitu nah jadi ini hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat kita bisa gampang kok ngukurnya bagaimana jumlah rumah sakit pasien-pasien yang datang ke rumah sakit meningkat akhirnya ya tadi para tenaga medis dokter juga menjadi korban nah ini ini hal-hal yang memang saya akan garis bawahi bahwa apa namanya yang disampaikan oleh dokter Iwan tadi ya dan satu hal lagi mungkin pada kesempatan ini saya satu slide lagi ini karena banyak pembicara ya saya ingin tunjukkan saja bahwa memang pada kenyataannya kita pun juga tidak konsisten untuk memperhatikan masalah kormobilitas ini nah satu salah satu meta-analisis ya jadi scientific review yang dihasilkan oleh mahasiswa kita kebetulan dalam masa work from home ini ya study at home ini ada mahasiswa kita dengan bimbingan konsulen di penyakit dalam itu menggambarkan bahwa obesitas obesitas itu adalah obesitas itu adalah faktor prognosis poor prognosis baik untuk terjadinya pasien ini untuk terkena dan kemudian ini risiko dan ini tadi nah ini kita juga kadang-kadang konsisten tidak konsisten misalnya untuk masalah ini bagaimana kita melakukan screening untuk orang-orang yang memang dalam keadaan kormobilitas ini nah kemudian juga hal yang lain misalnya ya tadi ya berhubungan dengan penyakit jantung ya beberapa rumah sakit sudah ketat artinya artinya memang tadi tutup untuk beberapa memang menutup ya untuk pasien-pasien yang memang di kemungkinan resiko tinggi untuk misalnya pasien-pasien dengan gagal ginjal kemudian pasien-pasien dengan kemoterapi itu sebaiknya memang melakukan hanya dengan telemedicine ini masih diterapkan demikian atau pasien-pasien autoimun yang memang mendapatkan obat-obat yang akan menyebabkan daya tahan tubuhnya turun ini sudah mulai teleksi tapi sekali lagi ini pun juga mesti kita ketat karena mereka-mereka ini yang tadi berisiko untuk terjadinya maik itu terkena infeksi maupun kematian ya kemudian juga beberapa mesti kita juga sampaikan sampai saat ini belum ada obat ya belum ada obat dan juga belum ada vaksinnya begitu ya dan oleh karena itulah maka memang akhirnya ya tadi ini ya law enforcement ya kalau perlu kita PSPB lagi ya kemudian memang kita mesti mengingatkan sesama kita juga gitu seluruh masyarakat mengingatkan lagi yang pentingnya tadi ya pakai masker kemudian juga apa namanya jaga jarak gitu loh nah ini tadi pagi beberapa media menghubungi saya hubungan dengan ada WHO sudah memperingatkan kemungkinan airborne saya rasa ini cukup isu ini cukup cukup lumayan juga nih arti kalau kemasannya seperti begini ini apa namanya bisa untuk dalam tanah petik bisa menakuti-nakuti masyarakat gitu loh jadi jangan sembarangan ketika Anda berada di kerumunan ya atau di ruangan tertutup disitu memang walaupun tadi bentuknya sudah bentuk aerosol atau ada di udara itu bisa terhirup dan kita bisa tertular gitu jadi ini kayaknya hal ini bisa mengingatkan lagi nih sudah seperti itu kondisi penyakit itu terjadi gitu sehingga memang harus kati-kati saya rasa itu Prof. Akmal biar kita berbagi teman-teman yang lain bisa saling berkomentari lebih lanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Prof jadi saya kira ada beberapa hal barangkali yang disampaikan menurut saya cukup menarik perhatian yaitu pertama tentang kejenuhan masyarakat tapi juga ada juga bahkan tenaga nakesnya juga dianggap barangkali menurut Prof. Ari juga cukup cukup juga banyak yang abai dengan ini mungkin dengan setelah beberapa bulan ini terjadi alternatif kemudian PSBB lagi dan sebagainya saya akan barangkali mempersilahkan kalau ada yang mau siapa memberikan yang penting buat saya berkira-kira masyarakat kita cerita ada yang tadi yang harus dilakukan oleh pemerintah kebijakan maupun operasionalnya di kesehatan tapi di satu pihak ada cerita di masyarakat mohon kalau bisa dilihat dua-duanya kepada para panelis sebenarnya ke depannya ini apalagi yang mesti diperlukan oleh masyarakat masih bisa apalagi tapi juga kebijakan pemerintah dari sudut dengan memperhatikan dari aspek ekonominya aspek sosialnya aspek psikososialnya barangkali akan bisa memberikan gambaran kepada kita semua lebih jelas silakan kalau ada yang mau ini apa Prof mau Mas Teguh atau Pak Bagus silakan siapa duluan mau dokter Teguh barangkali dari aspek ekonominya barangkali yang barangkali akan bisa memperlihatkan tadi dokter Iwan sudah memberikan gambaran ya siap silakan dokter Teguh ya terima kasih Prof Akmal terima kasih atas kesempatannya buat Imeri ini saya sedikit sharing sedikit aja terkait dengan isu ekonomi biar lebih terstruktur aja tapi intinya adalah COVID pandemi COVID ini isunya adalah apa ya isu dari krisis di kesehatan yang menjalar ke ekonomi artinya memang ini juga sangat berat sekali berbeda dengan krisis di 98 dimana krisis 98 adalah isu di sektor keuangan yang mungkin juga berdampak pada jangka panjang di isu-isu mengenai isu kesehatan mental atau macam-macam tapi itu dampaknya sangat-sangat minimal tapi dalam konteks pandemi 19 ini isu dari kesehatan merambat ke arah isu ke ekonomi sehingga selalu kita sampaikan mungkin juga di bidang ekonomi juga banyak orang berpikirnya berbeda-beda tetapi saya pribadi lebih condong bahwa dalam konteks pemulihan ekonomi ini kita harus pertama selamatkan nyawa minimisasi resesi artinya kita gak bisa membenturkan antara isu kesehatan dan ekonomi kita tetap harus force adalah kehidupan itu yang pertama ekonomi jalan tanpa kehidupan juga gak akan jalan berarti ini adalah konsep yang memang saya pegang bahwa ekonomi dan kesehatan harus saling berjalan bersama tapi kalau kita melihat memang dampaknya sangat besar sekali angka kemiskinan bisa naik tajam yang dari bisa sampai ada sekitar 8 sampai 8 juta atau sampai 10 juta kemungkinan besar akan ada kemiskinan baru yang muncul akibat dari COVID ini berbagai macam skenario yang ada angka-angka ini yang mungkin sebenarnya harus menjadi gambaran besar bagi pengambil kebijakan bahwa dampaknya ini gak gak biasa tapi sangat luar biasa ini hanya kemiskinan aja tapi sebenarnya banyak orang yang sebenarnya awalnya ini masuk lumayan tapi akhirnya masuk ke gak miskin tapi sangat rentan miskin kalau melihat dari penyebaran sebenarnya ini juga sama dari Facebook Mobility Index kita coba lihat sebenarnya beberapa daerah ini juga sudah memperlihatkan kondisi mereka juga sebenarnya mobilitas penduduknya sudah cukup menurun ini seluruh Indonesia data dari Maret sampai dengan Juli 2020 dibandingkan dengan Februari artinya memang ada 50 kota yang tertinggi maksudnya penurunannya misalnya Jakarta Selatan 35 persen penduduknya mobilitasnya menurun cukup dibandingkan baseline artinya memang dari sisi penduduk artinya perilaku mobilitas penduduk ini juga bisa mengindikasikan bahwa kemungkinan besar aktivitas ekonominya juga turun tapi di sisi lain juga mungkin penyebarannya juga turun tapi dari tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya mengenai mobilitas itu semakin mobile maka semakin banyak kasusnya nah isu ini memang ada saatnya memang buka tutup itu menurut kami di ekonomi memang ya salah satu solusi artinya memang tapi memang tadi seperti disampaikan kita gak tahu sebenarnya kapan harus dibuka kapan harus ditutup karena kan kita merasa bahwa kemarin-kemarin ini merasa bahwa semuanya baik-baik aja mulai mencoba dibuka tapi akhir ujung akhirnya adalah aktivitas mulai sedikit bergerak tapi kan akhirnya muncul lagi muncul lagi kasus baru sehingga itu juga memberikan kekhawatiran-kekhawatiran baru sehingga memang ini yang perlu dipahami dari pengambil kebijakan adalah kita harus melihat lebih hati-hatilah dalam konteks penyebaran ini gak asal main buka tutup tapi tanpa memperhatikan isu-isu di kesehatan nah kalau dilihat dari tadi kemiskinan mobilitas penduduk ini juga terkait dengan program JKN karena ini isunya ada di kesehatan ternyata penurunan pertumbuhan ekonomi itu juga membuat ini adalah jenis BU ini adalah badan usaha itu ada 2.500 badan usaha yang yang menyatakan sudah gak sanggup lagi membiayai usaha apa kepesertaannya nah sekitar pekerjanya adalah 441 ribu atau hampir setengah juta orang ini data data sekitar bulan April April Mei tapi memang data terakhir itu sudah hampir 1 juta pekerja itu sudah apa ya tidak membayar lagi ini nanti memang setara hampir setara sekitar 5 juta anggota ini di dalam konteks kepesertaan memang ini implikasi dari COVID yang menurunkan ekonomi itu juga bisa berakibat terhadap kepesertaan dari program JKN yang pada akhirnya juga ini mempengaruhi akses terhadap di dunia kesehatan nah ini adalah isu gambaran tiga gambaran di sisi ekonomi tapi bagaimana sih sebenarnya konsep dasar di dalam kebijakan ekonomi di masa pandemi ya artinya memang semua orang berbeda pendapat memang di ekonomi ini juga berbeda pendapat tapi memang kami angle point kami adalah bagaimana COVID ini dianggap sebagai sebuah disaster sehingga dalam konteks framework disaster maka pertama yang harus dilakukan adalah emergency response pasti selamatkan nyawa perlindungan tenaga medis setelah itu baru kita ngomong emergency response kedua yaitu socio-economic disaster relief artinya kebijakan-kebijakan perlindungan terhadap masyarakat misalnya bantuan sosial macam-macam walaupun itu sudah dilakukan tapi permasalahan utamanya adalah secara dana secara kertas sudah dialokasikan tapi implementasi di bawah ini menjadi masalah besar nah isu berikutnya adalah bagaimana kita meminimasasi resesi sehingga kita harus fokus pada sektor-sektor terdampak kalaupun kita harus membuka itu harus benar-benar satu sektor yang dia pangan dan kesehatan itu pertama yang kedua adalah kita harus memperhatikan apakah sektor itu memiliki padat karya enggak kalau misalnya sektornya misalnya enggak padat karya tapi artinya banyak mengunduhkan tenaga kerja itu harus dipikirkan yang berikutnya adalah keterkaitan sektor itu di dalam sistem perekonomian ada sektor yang sifatnya ini enggak berkaitan besar dengan misalnya dia rantai pasok misalnya ini menyuplai industri yang lain atau yang lain itu juga perlu dipikirkan mungkin enggak perlu buru-buru yang berikutnya adalah relaksasi dunia usaha perbankan macam-macam dan berikutnya adalah pada proses pemulihan ekonomi nasional artinya memang ini step stagingnya memang seperti itu pemulihan ekonomi nasional bagaimana usaha besar ini juga mulai didorong tapi dalam time frame-nya berbeda-beda dalam jangka panjang memang harus ada upaya satu kemandirian ekonomi di dalam konteks sekarang ini kan kita banyak impor banyak ini kita sangat-sangat susah sekali karena kita sangat tergantung dengan sistem perantai pasok dunia yang berikutnya adalah perlindungan sosial kita harus lebih menyuruh karena selama ini kita enggak memiliki yang namanya unemployment insurance artinya orang yang terkena PHK itu ya sudah selain pesangon enggak ada lagi perlindungan yang ada sehingga kalau misalnya kita harus memperbaiki sistem perlindungan sosial maka akan lebih baik secara keuangan pemerintah sudah memberikan macam-macam uang ini dari 10 triliun awalnya menjadi direvisi 148 triliun berikutnya ada 405 triliun berikutnya 695 triliun di atas kertas pemerintah sudah berusaha untuk itu tapi permasalahannya adalah implementasinya kalau dalam konteks perlindungan sosial memang kita cukup bagus artinya secara di atas kertas cukup bagus bahwa macam-macam yang sekarang diperluas yaitu adalah subsidi listriknya ini diperluas subsidi misalnya terkait dengan sembako ada dana desa mencoba didorong untuk penanganan covid ada prakerja yang banyak perdebatannya itu tapi intinya sistem perlindungan sosial kita sudah dibuka di atas 40% terbawah yang selama ini fokus dari negara itu 40% terbawah kelompok masyarakat pendapatan terendah tapi sekarang sudah mulai dibuka secara di atas kertas memang ya tapi permasalahannya adalah implementasi di lapangan karena memang masa covid ini kan juga implementasi di lapangannya tidak segampang yang dibayangkan ini adalah upaya dari kebijakan tadi berbagai macam yang saya jelaskan sebelumnya intinya sudah ada roadmap tapi permasalahannya adalah apa yang ada di atas kertas dengan apa yang implementasi di lapangan tidak tidak nyambung ini karena memang ada ego sektoral atau macam-macam yang tadi tapi mungkin yang paling menarik adalah di dalam konteks covid ini adalah isu tentang ketimpangan di masa depan artinya memang dengan adanya work from home artinya dengan pembatasan-pembatasan ini memang bisa jadi ke depan ini akan muncul ketimpangan yang lebih besar karena kelompok yang dibawa itu satu akses internetnya tidak punya yang kedua yang kedua nature dari pekerjaannya juga tidak bisa work from home sedangkan yang kelompok atas nature pekerjaannya mereka punya scale punya nature pekerjaannya bisa work from home tidak harus ketemu orang tidak harus ini sehingga ke depan kemungkinan besar kelompok bawah ini memang sangat menderita karena memang aktivitasnya tepat dibatasi yang di atas memang masih bisa bergerak sehingga pendapatannya masih bisa terjaga yang di bawah akan turun drastis nah inilah yang perlu dipikirkan nanti ke depan kemungkinan gapnya akan semakin meningkat ini yang perlu dipikirkan bagaimana balancing lah antara isu kesehatan dan isu yang paling bawah ini bagaimana kita memberikan perlindungan dan tetap menjaga kelompok bawah ini bisa tetap survive karena memang dari nature orang Indonesia itu dari sisi behaviornya kematian sakit itu semuanya sudah ditentukan oleh yang maha kuasa mereka mungkin banyak yang cuai tapi ini adalah catatan akhir narasi yang dibangun itu pengambil kebijakan juga kadang melakukan narasinya itu adalah konfrontasi isu kesehatan versus ekonomi enggak memang harus di jalan kita harus memang berkoordinasi dengan kesehatan mungkin saatnya kesehatan yang jadi panglima yang dia bisa menyatakan oke ini harus dibuka sudah ini sehingga memang enggak ada perlu ada perdebatan yang kedua adalah karakteristik krisis dari covid ini berbeda 98 kalau 98 kemiskinan meningkat ketimbangan menurun sedangkan 19 ini kemungkinan adalah kemiskinan dan ketimbangan meningkat pemerintah sudah mengambil berbagai kebijakan tetapi implementasi lapangan tidak sindah yang dibayangkan lemah diimplementasi itu kan presiden marah-marah karena serapannya rendah macam-macam itu memang nature-nya adalah implementasi tidak sindah yang dibayangkan itu selalu menjadi concern kita yang berikutnya adalah peran pemerintah daerah ini harus berperan lebih aktif dalam konteks kesehatan dan juga pemulihan ekonomi sehingga tanpa adanya upaya dari pemerintah daerah saya rasa isu mengenai pemulihan ekonomi ini juga akan menjadi kendala besar mungkin yang itu bisa saya share yang Prof. Amal terima kasih terima kasih banyak Mas Teguh jadi memang kayaknya dari perspektif ekonomi masih agak lumayan agak gelap sedikit paling tidak implementasi sampai sekarang memang seperti itu jadi tadi kita start dengan bencananya kesehatan kemudian ada yang kita khawatirkan tadi resesi itu bencananya ekonomi sekarang kita pindah ujungnya ini adalah ke masyarakat bencana sosial itu yang sebenarnya yang paling kita khawatirkan apalagi yang terakhir statement dokter Teguh itu sangat dokter Teguh ini sangat buat saya sangat ini karena ketimpangan yang makin besar itu mempunyai soal yang bisa berdampak segala macam saya ingin mendapat nanti gambaran perubahan sosial apa yang terjadi ke depan ini kira-kira dari dokter Imam Prasodjo dan nanti dokter Bagus mungkin ke sana arahnya gambaran sepertinya akibatnya pada sosial seperti apa dan apa yang kita mesti lakukan bersama apalagi pemerintah maupun juga masyarakat dengan melihat tadi bencana kesehatan yang menjadi bencana ekonomi dan yang kita khawatirkan nanti di bencana yang di masyarakat atau bahkan kemungkinan terjadi sosial unrest dan sebagainya itu sangat-sangat kita khawatirkan siapa lagi dokter Pak Imam dulu habisus Pak bagus ya silahkan siapa dulu silahkan Mas Imam oke oh iya saya mau presentasi Mas udah bisakah halo halo apakah sudah 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 kelihatan sudah terima kasih para guru besar para akademisi dan teman-teman semua saya nyoba untuk mempresentasikan dengan memperbanyak gabar supaya waktunya jadi lebih singkat dan gambar itu bisa bercerita seribu kata oleh karena itu saya akan menggunakan gambar lebih banyak mudah-mudahan waktunya tidak terus kemudian lebih panjang saya ingin mulai poin pertama adalah bahwa kalau secara apa pandangan filosofis tentang perjalanan hidup umat manusia ya mungkin dengan stay at home banyak merenung dan tentu renungan yang terjadi pada diri saya ini sangat subjektif ya tetapi mungkin ada bagusnya saya share jadi apa yang sedang terjadi hari ini bayangan saya ini memang moment of history yang penuh dengan misteri dan saya membayangkan ini akan menjadi sebuah cerita yang dalam perjalanan peradaban manusia seandainya kita selamat itu akan menjadi menggemas secara terus menerus karena ini ada period efek semua orang yang ada di seluruh dunia mengalami maka nanti bayangan saya di dalam cerita itu banyak sekali dokumen-dokumen baik ini scientific document atau bahkan novel-novel itu bercerita tentang apa yang dialami pada tahun 2020 dulu pernah ada Alvin Toffler menulis buku tentang future shocks tetapi buku itu bercerita tentang apa bagaimana perubahan peradaban manusia karena teknologi informasi nah rupanya betul teknologi informasi memang mengejutkan tetapi siapa menyangka bahwa apa yang terjadi di dunia ini justru karena virus virus corona telah menjadi kuda hitam di dalam pendorong perubahan nah ini kalau Fukuyama pernah bicara engine of history ada dua dia bilang engine of history satu dan dua memang pendorong perubahan umat manusia itu adalah satu karena keinginan orang untuk improve terhadap kesejahteraan fisiknya physical well-being itu menjadi pendorong literatur abad yang bercerita tentang abad ke-17-18 waktu tubuhnya kapitalisme modern saya kira ini jadi engine of history karena spirit of modern capitalism seperti buku-buku di ilmu sosial Max Weber dan sebagainya itu bicara tentang bagaimana kapitalisme modern itu jadi merubah tatanan kehidupan kita tetapi Fukuyama juga bicara tentang teknologi perubahan teknologi dari yang paling sederhana sampai ke sekarang teknologi di era industri dan era informasi itu memang luar biasa telah merubah kehidupan kita kemudian juga ada spirit of recognition timeless spiritedness ini juga keinginan orang untuk diakui keinginan orang untuk membangun kemas huran itu juga menjadi pendorong ini teman-teman psikologi barangkali yang bisa mengelaborasi tapi siapa yang menyangka kalau engine of history ada covid-19 yang ternyata perubah apa namanya daya dorongnya dahsyat sekali dan ini lebih merata kalau revolusi industri itu relatif bertahap dan dianggap cepat tetapi tidak secepat covid-19 nah saya memperkirakan akan terbit buku yang bercerita tentang bagaimana daya dobrak covid-19 di dalam merubah seluruh tatanan masyarakat yang menyentuh di semua elemen kehidupan luar biasa nah kalau kita lihat ini bagaimana peradaban berubah ya dari era masyarakat berladang bertani dan kemudian era masyarakat industri dan kita sekarang hidup di dalam masyarakat informasi dan yang terakhir masyarakat jejaring nah ini gerak bagaimana masyarakat industri yang menjadi pendorong awal kemudian dengan era internet tahun 90-an kita berubah dan kemudian tahun 2000-an ini era jejaring yang merontokkan banyak sekali industri informasi TVRI RCTI Metro TV itu bisa jadi tidak akan lagi banyak dilihat atau banyak menjadi alat penyebaran informasi karena anak-anak muda zaman sekarang itu sudah bermain dengan Youtube tidak lagi melihat televisi ini lihat bagaimana mesin uap listrik mobil teknologi informasi itu menggerakkan ini yang menjadi pendorong atau yang disebut dengan engine of history nah kita masih punya masyarakat seperti ini masyarakat nomad masyarakat berkebun tapi pada saat yang sama mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat bertani seperti ini ini adalah masyarakat yang lebih baik yang dianggap lebih memiliki peradaban yang lebih tinggi dibanding masyarakat bertani yang sudah mengenal teknologi subak intensifikasi pertanian nah ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi tapi pada saat yang sama juga kita punya masyarakat industri yang ini menjadi tulang punggung dari kehidupan ekonomi kita dan saya menduga ini yang paling banyak berteriak dan paling keras di dalam melobi-lobi apa namanya pusat-pusat kekuasaan jadi sebetulnya kebijakan-kebijakan yang ada di istana jangan-jangan yang paling dominan adalah kalangan industriawan bukan para petani yang ada di desa-desa walaupun disini disinyalir orang yang bisa jadi paling menderita nah sekarang masuk masyarakat apa namanya informasi dan kemudian nanti akan diikuti dengan masyarakat jejaring nah masyarakat informasi ini ada plus minusnya tetapi dalam kaitan dengan covid saya bisa bayangkan masyarakat yang hidup dalam masyarakat pertanian apalagi perladangan kalau seandainya mereka itu diminta untuk tidak berinteraksi secara fisik karena alasan penularan covid saya kira mereka akan sulit sekali tetapi kalau era atau masyarakat middle class yang ada di dalam era peradaban industri atau masyarakat informasi masih memungkinkan karena kita masih bisa webinar tapi ingat masyarakat kita yang mayoritas di pertanian teknologi tidak ada apalagi yang masyarakat nomad yang masyarakat perladangan sulit sekali kalau seandainya penularan itu masuk ke wilayah mereka dan ingat mereka adalah mayoritas dari masyarakat kita nah ini dahsyatnya paradig apa kita kemarin menulis tidak pernah menyangka kalau akan secara serentak didorong oleh covid agar sekolah misalnya yang pada saat ini sudah berada di dalam classical school tetapi akan diperkirakan akan masuk ke dalam cyber education atau sekolah jarak jauh nah kemarin kita bicara masih kapan ini mungkin masih 10 tahun 20 tahunnya akan datang tapi sekarang kita dipaksa untuk melakukan hal itu dan sekarang guru-guru sedang berupaya untuk melakukan hal itu karena anak-anak di sekolah masih dilarang untuk bertemu untuk melakukan pertemuan membuat pembelajaran seperti biasa industri-industri kita yang tadinya apa namanya bertumpu pada industri yang buruh-buruhnya itu bekerja berkumpul dalam sebuah kerumunan sekarang didorong untuk menjadi customized production yang dalam waktu yang tidak terlalu lama barangkali orang terpaksa untuk tertarik terhadap industri robot kalau seandainya nanti itu memang dimungkinkan karena berkumpul berkerumun buruh-buruh yang ada di pabrik-pabrik itu dengan mudah begitu rentahnya bisa apa namanya bisa tertular dan kemarin sudah menjadi ada buktinya Unilever sekarang menjadi satu kluster baru sebelumnya pabrik rokok juga begitu ini adalah tanda-tanda yang mungkin ke depan industri yang mengandalkan buruh-buruh berkerumun itu akan tergantikan dengan industri yang menggunakan apa namanya robotik robotik machine nah ini tanda-tanda perubahan yang tadinya arah apa namanya Prof. Akmal saya yakin lebih banyak onlinenya daripada ke apa namanya ke pasar tradisional apalagi setelah mendengar paparan Dr. Iwan itu karena disitu kebaran Covid jadi ini online grocery shopping saya kira akan tumbuh dengan sangat cepat karena ancaman-ancaman itu dan itu tentu yang akan melayani middle class kalau lower class saya kira dia tidak punya pilihan kecuali datang ke pasar tradisional mungkin mereka akan bubar kalau itu disitu menjadi mewabah dan korban-korban berjatuhan nah ini bayangkan sekarang sudah urban farming sudah ada dimana-mana karena mereka tidak ingin tertular jadi saya sendiri di rumah sudah mulai nanam cabai sayur-mayur ya siapa tahu gak bisa kemana-mana paling gak saya cabainya sudah cukup banyak dan saya tidak ingin berbagi dengan Pak Prof Akmal karena ini khusus untuk pertahanan di rumah saya gitu nah kira-kira gitu lihat personalized food sekarang sudah muncul ini adalah tanda-tanda perubahan karena bisa saja karena unsur higienis ya kita ingin tahu persis apa yang kita tanam memang betul-betul tidak pakai pesticida tapi sekarang ditambah dengan ketakutan kalau beli dari orang lain bisa saja itu disitu ada covid-nya gitu nah ini sekarang pun saya online setiap kali ada datang ini hari ini baru saja saya dapat ini ada satu bungkus ini saya tinggal di depan dulu untuk disemprot dan barangkali setelah beberapa jam baru bisa saya ambil lagi-lagi ini karena epidemiolog memberikan ilmu kalau itu ada potensi untuk ada ada apa namanya ada ada covid-nya gitu loh jadi ini betul-betul menusuk akal pikiran dan kemudian berdampak pada perilaku lagi-lagi bias orang kelas menengah karena saya mungkin menjadi termasuk kolongan kelas menengah karena persis itu tadi yang digambarkan bagaimana paranoidnya kelas menengah ini lihat itu organik sudah muncul nah terus tapi yang menjadi kedepan itu tidak hanya sekedar orang pengen nanam di rumah pekarangan sendiri apapun caranya tapi juga mereka ingin tahu persis bahwa makanan yang kita konsumsi itu kita tahu persis dimana kebunnya jadi apa tema-tema farm to table ya dari dari kebun ke meja nah ini seperti ini ya from farm to table itu menjadi fashionable ya dan kedepan ini akan jauh lebih cepat tumbuhnya nah ini sebetulnya tidak ada urusannya dengan covid ya karena ini sudah tumbuh lebih dulu tetapi saya kira dengan adanya covid kita akan jauh lebih cepat ya mendorong perubahan-perubahan seperti ini nah lihat kita berada di dua dunia ya face to face interaction terjadi tetapi sebetulnya semakin dominan virtual interaction seperti yang sedang kita lakukan pada hari ini nah ini waktu Pak Akmal barangkali masih ingat era Sambas Anita Rahman Chris Biantoro gitu kan ini karena era TVRI yang paling sini nah terus reformasi terjadi distribusi apa pusat-pusat informasi nah sekarang anak-anak kita masuk ke era jejaring disini dia tidak lagi nonton apa yang kita tonton nah ini bayangkan bagaimana perubahan seperti ini terjadi di tengah covid ya jadi ini luar biasa dahsyatnya ya toilet yang seperti itu masih ada tetapi ini saya sengaja saya gambarkan toilet untuk menunjukkan peradaban yang masih ada dan kemudian kita mayoritas sudah berada di yang peradaban sebelah sini jadi kadang-kadang kita lupa ada saudara-saudara kita yang masih dalam peradaban yang sebelah kiri itu nah ini seperti yang tadi saya gambarkan kita masuk ke industri revolusi 4 dan bahkan 5 kita lihat gambarnya seperti apa ini masyarakat industri dokter-dokter nanti begini ini kelihatannya dan sekarang pun di mana rumah sakit Cipto istri saya kemarin sakit karena takut ke rumah sakit akhirnya dilayani seperti ini tapi saya kira di di rumah sakit Cipto masih belum secanggih ini kali ya peralatannya tapi saya kira karena covid dia pasti akan didorong untuk melakukan apa namanya era digital seperti ini mudah-mudahan nanti semua jaringan akan jauh lebih cepat sehingga memungkinkan dokter seperti ini tapi ini sudah terjadi dan sekarang pun pasien-pasien covid di luar negeri itu tidak bersentuhan jarang sekali bersentuhan dengan dokter tetapi cukup dengan layar seperti ini saya tidak tahu bagaimana rasanya jadi pasien yang cuma hanya diawasi oleh kamera dan dokternya tidak pernah kelihatan wajahnya jadi luar biasa nah itu obat-obat juga diantar mungkin dengan drone sehingga kita tidak lagi kapotik dan kita punya banyak pilihan dan mungkin drone akan bertebaran di sekitar kita tinggal nanti kita lihat itu milik siapa drone-nya yang lewat di apa namanya di pekarangan kita sekarang tentu belum ada tetapi sebentar lagi akan bertebaran jadi itu mungkin nanti kabel-kabel harus terpaksa di apa namanya ditanam di bawah tanah karena itu mengganggu drone saya kira-kira gitu nah ini lihat era digital 5.0 jadi apa namanya robot seperti ini akan bertebaran dan lihat ibu rumah tangga mungkin akan menggantikan pembantu rumah tangganya atau asisten rumah tangganya dengan robot dan ini jelas akan lebih aman dari covid karena dia akan bisa kita semprot setiap kali sebelum dia bekerja gitu kira-kira gitu nah lihat jadi menurut Stephen Hawking itu dia bilang intelligence is the ability to adapt to change dia bilang jadi kecerdasan bangsa ini kecerdasan para dokter kecerdasan para sosiolog itu bukan kecerdasan otak yang paling utama tetapi adalah kecerdasan bisa gak kita beradaptasi dengan situasi yang berubah oke kita ingin masuk ya untuk menghayati karena ini lebih filosofis tapi tolong kalau seandainya saya udah kebanyakan ngomong diperingatkan aja Prof Akmal tapi saya mau masuk ke sini ini yang agak sedikit filosofikal ya saya ngeliat covid itu tidak hanya sekedar fenomena kedokteran atau fenomena virologi tapi barangkali ini adalah fenomena koreksi alam peradaban kita yang masuk ke peradaban industri tadi ya masyarakat industri itu memang luar biasa merusak lihat apa yang terjadi di Wuhan sebelum ada covid ini polusinya memang udah kelewatan di Indonesia seperti ini ini adalah situasi bagaimana umat manusia yang memang udah kelewat batas gitu loh nah mungkin kehadiran covid ini memang sesuatu yang by design ya supaya kita bisa bertahan lebih lama karena kalau gerakan climate change gerakan lingkungan yang selama ini sudah banyak didengungkan itu gak akan mungkin bisa menahan kerakusan industriawan yang polutif yang sangat polutif ya bahkan Donald Trump itu melawan secara terang-terangan terhadap isu-isu climate change jadi dihajar aja dan ini dia dihajar dengan covid pun masih ngelawan gitu loh tapi yang kena malah justru presiden Brazil harusnya presiden Amerika dia lebih apa namanya lebih menghayati bagaimana kena covid saya bukan doain orang ya tapi karena perilakunya kelihatannya menantang terhadap apa yang terjadi sekarang ini jadi geregetan juga gitu loh kira-kira nah ini lihat industri mengotori dunia itu luar biasa dan memang inilah kalau tidak ditahan dengan covid berangkali apa namanya arus pencemaran itu tidak akan bisa lambat ini semuanya dan bahkan kalau dilihat ini ya karena semua energi yang kita pakai pada saat ini adalah batu bara tapi banyak orang yang tidak menyadari kemungkinan tahun 2035 itu akan habis jadi kita akan jadi importer batu bara tapi batu bara sendiri yang kita pakai itu adalah termasuk energi yang paling membuat alam kita itu kotor nah inilah yang terjadi nah ini keserakahan masuk ke wilayah yang sangat sensitif yaitu hewan-hewan yang harusnya yang sudah mengalah dia malam hari baru cari makan dan memberi kesempatan manusia siang hari dan dia tinggalnya di gua-gua tapi tetap aja ini dia diburu dijadikan konsumsi seperti ini nah ini tikus juga begitu memang manusia ini rakusnya luar biasa jadi dengan cara covid barangkali ya Tuhan kalau Anda percaya Tuhan itu harus apa di-stop dengan cara seperti ini ular pun ini dikonsumsi bayangkan dan ini di transmark itu dijual jadi saya juga kaget ada daging ular nah saya nggak tahu apakah para dokter sudah mengkonsumsi ini tapi ini menurut saya sebuah kerakusan baru ya yang sudah melewati batas nah oleh karena itu wajar aja nih saya berusaha untuk jadi Viroloh kalau salah itu salahnya yang mendengar bukan salahnya yang bicara jadi kita lihat jadi memang SARS MERS ya itu kelihatannya memang dari hewan-hewan tadi yang di apa namanya dihajar kita oleh manusia nah mungkin itu salah satu bentuk perlawanan dengan cara mengirimkan senjata covid karena apa kelalawar tikus dan semua hewan-hewan yang memang sudah menghindar dari umat manusia tetap diburu nah sekarang rasain loh manusia gitu kira-kira gitulah nah oleh karena itu saya jadi terpikir strategi pembangunan ini para ekonom yang selama ini selalu ngukur gross national product orang yang paling eksploitatif justru yang dianggap maju maka orang-orang seperti raja di butang ini memperingatkan kita jadi jangan-jangan ukuran pembangunan kita bukan ekonomi growth yang sangat eksploitatif itu tapi harus dengan cara ukuran baru nah ini satu chapter tersendiri bagaimana mengukur kemajuan bangsa itu dengan misalnya metode happy planet index gitu jadi gross national happiness index itu yang barangkali kita lakukan nah kenapa tidak ya ini kalau ini ada orang yang beragama islami lama-lama saya jadi kiai ini karena saya sekarang sudah bisa mengutip ayat yang 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 relevan dengan new normal coba saya terjemahkan aja telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke new normal nah ini yang kembali ke jalan yang benar ini buat saya ini ke new normal karena apa sudah kelewatan kita nah oleh karena itu ini ayat ini juga apa relevan buat orang islam yang sekarang ini stay at home ya katanya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur sekali-kali tidak jadi ini tiga kali nih don't do that don't do that don't do that tiga kali ini diperingatkan tapi tetap aja kita melakukan eksploitasi alam yang berlebihan nah oleh karena itu kita masuk kepada engine of history yang namanya virus ini gak terlalu banyak kita karena disini dokter yang lebih ahli ya ini konsumsi buat orang awam yang saya ceritakan karena saya pura-pura jadi orang yang mengerti tentang virologi kan apa epidemiologi tapi lihat ayat Tuhan ini luar biasa ya penularannya dan tugas untuk flattening the curve yang menurut saya itu yang paling berat ya rapid test ini yang saya pikir akurat tidak akurat malah di tengah cerita orang pada bisnis disini makanya Prof Pratiwi besok akan ngetes alternatif alat yang pakai antigen barangkali yang siapa tahu itu lebih akurat sehingga tidak menulari tapi ini luar biasa ini saya lihat rapid test ya ternyata belum tentu positif pokoknya ini sebetulnya menjadi arena bisnis lagi oleh karena itu menurut saya cara memutus itu ada tiga ya selain berupaya untuk menemukan obat tetapi ketahanan tubuh dan dari orang yang pada ahli itu ngomongin tentang ketangguhan komunitas ya sebenarnya jadi tidak hanya peta merah kuning hijau dalam kaitan penyebaran yang harus dibangun adalah juga peta ketangguhan komunitas yang mana yang merah artinya yang paling tidak produk tidak apa namanya punya ketahanan tidak peduli terhadap apa bahaya penularan dan mana yang paling peduli nah itu nanti kita harus petakan nah sehingga ini nanti apa era new normal ini tetap nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang mikro seperti tadi ya perilaku individu ya tetapi juga ada protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan di tingkat korumunan dan bahkan nanti kemana yang ada nah dihitung antara harga memutus mata rantai dengan potensi kerusuhan potensi kemandekan ekonomi dan sebagainya jadi kita harus zig-zagging saya kira nah ini kehidupan baru seperti ini yang gambarnya di bawah tetapi setelah saya teliti gak sesederhana yang orang bayangkan karena kita butuh transdisiplin jadi sekarang ini adalah para ilmuwan bertempur satu dengan yang lain bukannya berupaya untuk melakukan sinergi saling belajar dari para ahli dari disiplin ilmu yang lain jadi para epidemiolog berantem dengan ekonomi para ekonom berantem dengan psikolog ini kacau balo jadi kalau kita sering mengkritik adanya segmen apa gejala segmentasi di kementerian ya dalam hal kerja kita ilmuwan sama ada segmentasi keilmuan oleh karena itu ke depan kita harus mencoba ya diskusi-diskusi yang lebih bisa memungkinkan disiplin lain itu didengar oleh satu dengan yang lain dengan demikian nanti kita akan bisa lebih memahami sesama kita nah ini lihat scientific approach yang ke depan ini adalah yang transdisiplin selamat tinggal monodisiplin selamat tinggal multidisiplin dan bahkan selamat tinggal interdisiplin tetapi ke depan mungkin Imeri bisa menjadi pendorong apa namanya munculnya bentuk baru dari universitas ya yang bisa jadi fakultas kedokteran dibubarkan fakultas ilmu sosial dibubarkan semuanya kita sudah lah shopping seperti di pasar kita belanja bisa menyusun apa namanya menu sendiri tanpa disekat-sekat oleh apa namanya oleh fakultas-fakultas yang menurut saya itu untuk ke depan bisa jadi itu tidak relevan nah saya tidak tahu siapa ya rektor yang berani untuk membubarkan fakultas-fakultas menjadi kita lebih cair gitu ini agak sedikit provokatif karena tentu banyak orang yang gak percaya jadi saya berani aja nah kira-kira gitu saya langsung mau cepat lihat apa yang terjadi pada saat kita itu melakukan intervensi ini sebenarnya ada pertempuran teoretik nah ini yang sekarang terjadi tapi yang lebih seru adalah pertempuran tentang kepentingan nah yang tidak pernah kita fahami secara mendalam adalah pertempuran tentang nilai-nilai nah ini saya gambarkan ya itu lihat bagaimana epidemiolog berhadapan dengan ekonom yang ketakutan resesi dan kemudian sosiolog yang takut akan terjadi kerusuhan dan sebagainya ini saya kira perlu ada jalan keluar nah tetapi tanpa disadari kita ini sebetulnya menjadi pertempurannya rame karena banyak dari kita itu memang di Indonesia berasal dari jalur asuhan yang berbeda yang mengkristal dalam tiga jalur jalur pesantren madrasa keadaan sekolah nah ilmunya juga terbelah ilmu agama dan ilmu rasional kealaman sehingga kalau Prof. Akmal bicara walaupun beliau seorang muslim tapi di kalangan pesantren bisa jadi apa yang diomongkan itu adalah kata-kata ataupun ilmu-ilmu yang dianggap sekuler atau ilmu-ilmu umum nah ini yang perlu kita fahami sehingga wajar saja kalau misalnya ada orang jumatan misalnya seperti ini yang jelas banget hadisnya luruskan syaf kalian dan nendaklah kalian saling menempel tetapi seorang epidemiolog dokter semua datang tolong jaga jarak ini tentu bertentangan dengan hadis nah hadisnya yang dibaca yang teks ini lagi nah jadi kita perlu bantuan ilmulah apa ulama lain yang memperkenalkan hadis yang lain nah tetapi hadis ini sudah menjadi bagian dari kultur karena setiap Jumat kita selalu dempet-dempetan kok sekarang sholat disuruh apa namanya suruh physical distancing dan bahkan tidak hanya sekedar itu Jumatan yang ada ayatnya Qur'annya jelas ya teksnya jelas malah disuruh pulang ke rumah suruh stay at home nah tentu gak bisa di di apa namanya argumen itu dilontarkan oleh orang yang tidak tahu ayat nah ini seks apa namanya segregasi tentang ilmuwan ini berbutut panjang termasuk ini keluarga nekat bawa pulang jenazah bayangkan 3 menit lagi ya mas ya berapa 3 menit lagi mas 3 menit oke bayangkan orang islam yang terbiasa untuk ada protokol agama ya yang pada saat memakamkan agama memakamkan jenazah itu sudah ada tradisinya terus tiba-tiba ada protokol kesehatan seperti ini tanpa dijelaskan secara dalilnya nah itu tentu aja orang berontak seperti ini nah apalagi belum tentu dia faham tentang apa yang namanya virus itu dan bagiannya proses penularannya bayangkan kalau Pak Akmal kemarin mau menikahkan anak terus terpaksa batal ya kan ditunda pernikahannya gak tahu apa yang terjadi sekarang anaknya kan tapi kan menderita banget anaknya hanya gara-gara covid tapi apakah Prof Akmal cukup revolusioner ya menikahkan anaknya dengan virtual saya belum dengar karena saya belum diundang tapi saya kira sampai hari ini mungkin belum belum apa udah pak udah udah virtual gak pake undang-undang orang gak pake undang-undang orang lah tapi saya yakin saudara-saudara banyak sekali yang marah gitu harusnya lakukan resepsi pernikahan virtual nah ini yang terjadi ini lebih maju nih dari seorang guru besar di FKUI jadi ini kreatif nih cuman saya bisa bayangkan gak gampang itu protokol kesehatan seperti ini nah ini akibatnya situasi seperti ini ini adalah hoax ya yang kita bahas karena era digital ya sebenarnya hoax-hoax itu bisa jadi pemberontakan terhadap hal-hal seperti itu nah ini kita ingin sekali mengaktifkan dan mengefektifkan komunikasi ya tidak hanya komunikasi yang apa yang konvensional ya untuk melawan hoax ini dan kita harus meminjam atau bersinergi dengan teman-teman lain yang ahli agama yang ahli adat ya antropolog segala macam agar efektif komunikasi itu efektif nah oleh karena itu ke depan kita ingin membangun Indonesia sehat ya dulu pernah dimunculkan ada perilaku sehat pelayanan sehat lingkungan sehat tetapi kerumunan sehat yang belum ada nah oleh karena itu kita ingin ada perilaku sehat secara individual tapi perilaku kerumunan sehat yang perlu diperkenalkan ada regulasi kehidupan sehat ada kesiapan lembaga-lembaga yang perlu terhadap apa namanya hal-hal yang sifatnya mendorong kepada healthy lifestyle sehingga ketangguhan komunitas itu betul-betul muncul dan ini tidak akan mungkin saya jelaskan disini dalam waktu yang cuma 3 menit ya tetapi komunitas tangguh harus dipetakan ini lihat apa yang sedang kita lakukan dan ini kita lagi bangun sedang membantu apa namanya Pak Doni di gugus tugas agar petanya jangan cuma peta penyebaran COVID lihat peta ketangguhan komunitas nah sehingga dengan demikian nanti betapapun interaksi dibuka ya dan itu memang sulit ya untuk ditutup total tetapi dibuka dengan cara-cara yang mengimplementasikan protokol kesehatan sehingga kerumunan aktivitas ekonomi kerumunan aktivitas sosial kerumunan aktivitas budaya itu dikontrol oleh apa namanya protokol-protokol kesehatan yang customize nah ini customize seperti ini ya ntar customize ya waduh gak ini nah tapi intinya itu tapi ada satu chapter lagi sebetulnya tentang dampak ekonomi ya kemarin saya ketemu Menaker bagaimana caranya ekonomi yang menggunakan protokol kesehatan jadi ini betul-betul jaga jarak ya bagaimana lakukan kira-kira ini apa yang harus kita lakukan ke depan jadi kita tidak mengenal lagi pada segmentasi keilmuan terus kemudian protokol kesehatan harus customize kerumunannya apa dan bagaimana melaksanakannya dan mudah-mudahan ke depan kita bisa jauh lebih baik berkolaborasi antar disiplin ilmu dan scientific community itu harus menjadi driver terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kekacauan yang sekarang terjadi tentu kekacauan para pengambil keputusan di pemerintahan tetapi bisa jadi adalah dosa-dosa kalangan akademisi yang tidak cukup kuat ya di dalam mendorong scientific knowledge untuk menjadi basis apa kebijakan para akademisi punya poin tetapi kita ingat pemerintah punya power yang kita harapkan ke depan adalah pemerintah dan akademisi bergabung sehingga negeri ini di drive oleh powerpoint terima kasih terima kasih banyak menarik sekali kita masih ada dua saya akan minta sebelum nanti terakhir saya minta akan minta Provera TV untuk menyampaikan tentang kemajuan tentang supaya kita ada gambaran yang cerah juga gitu ya sebelum itu saya meminta Pak Bagus untuk menyampaikan saya kira kita bersatu melawan COVID ini apa sih dampaknya saya membayangkan kalau kita bersatu dulu melawan Belanda itu orang itu menjadi satu beneran musuh bersamanya Belanda cuman apakah kalau ada karena COVID ini masyarakat ini akan nantinya akan makin bersatu persepsinya terhadap itu penyakit baru ini seperti apa kemudian dampaknya terhadap relasi antar manusianya seperti apa atau emosionalnya seperti apa sehingga kita bisa mendapat barangkali juga mesti melakukan satu intervensi supaya masyarakat kita betul-betul lebih baik bahkan setelah adanya COVID ini silahkan Pak Bagus maaf saya ganti ini dulu apa si warbeknya karena dia sempat keluar ya terima kasih Pak Apngal tadi sudah dipaparkan bahwa kondisi kita masih belum baik sebenarnya ini pertanyaan terhadap saya ini menarik kalau kita lihat dari berapa studi tapi gak ada Indonesia belum Indonesia di Amerika di beberapa negara memang COVID ini menghasilkan kesadaran sosial dan kebersamaan yang lebih tinggi ini menarik mungkin apa karena ada musuh bersama atau ada solidaritas yang kemudian muncul yang menarik juga tindakan-tindakan sosialis yang yang biasanya bukan biasanya bukan urusannya para kapitalis sekarang dilakukan di banyak tempat jadi tiba-tiba orang punya solidaritas dan punya punya rasa kebersamaan ini kalau di Amerika lepas dari Black Lives Matter di tempat di banyak-banyak ranah mereka punya kebersamaan nah di Indonesia belum ada studi-studi khusus tapi kalau kita misalnya lihat di beberapa di kamar saya di kampung-kampung atau di beberapa tempat itu juga kelihatan bahwa ada semangat kebersamaan rasa kebersamaan sederhana sosial yang meningkat berpikir cara membantu teman-teman atau tetangga atau orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka membuat aktivitas yang bisa membantu meningkatkan ekonomi sekitar jadi kelihatan banyak tiba-tiba seperti ada kecerungan altruistik yang bertingkat nah ini yang mesti dipikirkan apakah nanti setelah COVID-19 berlalu apakah perilaku altruistik dan kecerungan-kecerungan sosial itu bisa dipertahankan mungkin itu yang perlu dipikirkan seperti juga wabah-wabah terdahulu kita berharap pandemi COVID-19 bisa menghasilkan perbaikan pembaruan terhadap kondisi di dunia dan Indonesia tadi Pak Imam sudah menyampaikan bahwa ini sepanjang perguruan alam alam yang sudah kena beban berat itu tiba-tiba bereaksi dan kemudian kita lihat setelah COVID ada perbaikan kualitas lingkungan polusi menurun saya di depok bisa lihat langit biru bisa lihat bintang ketika kita masih PSBB yang sebelumnya nggak ada ada banyak hal-hal baru yang muncul dari situ nah memang kalau kita lihat juga dalam hal pekerjaan kita tiba-tiba sadar bahwa ada banyak sekali aktivitas hal yang bisa dihemat setelah COVID ini dulu misalnya kalau kita bikin rapat kita datang rame-rame ke satu tempat kita sedihan waktu kita datang ke sana dengan kendaraan terus nanti yang undang rapat ngasih uang transport dan sebagainya pokoknya banyak biayanya tapi sekarang dengan online rapat itu bisa lebih cepat lebih hemat dan lebih tidak melelahkan nah itu kemudian juga ada semacam selain tadi bahwa ada penghematan efisiensi ada perubahan perlaku perlaku daring atau perlaku online perlaku virtual yang lebih lebih baik kita saya misalnya atau beberapa teman dulu ya pakai komputer atau pakai HP atau pakai iPad untuk explore berbagai macam hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sekarang kita gunakan si gadget kita itu untuk bekerja untuk untuk rapat untuk produk kegiatan produktif jadi sebenarnya dari situ adalah juga perubahan-perubahan yang yang positif ya nah memang tadi seperti yang Pak Teguh katakan ini yang jadi soal adalah itu kan kelas menengah atas yang punya duit buat beli gadgetnya dan juga punya uang untuk internet nah kalau yang yang bawah gimana nah ini memang memang juga harus dipikirkan oleh pemerintah untuk bisa menyediakan internet jadi internet itu juga jadi harus dipahami sebagai kebutuhan dasar sekarang kedepannya itu harus dikembangkan bahwa internet itu jadi hak bagi semua orang supaya bisa dari tadi mencegah meningkatnya ketimpangannya tahun 98 itu kemiskinan naik ketimpangan turun karena semuanya kena imbasnya kalau sekarang kemiskinan naik ketimpangan naik juga karena ada dua kelompok yang satu bisa kerja online yang satu tidak nah itu pemerintah harus pikirkan itu jadi memang akan ada ketimpangan itu ketimpangan kesehatan juga kita juga ngerasa kalau mereka-mereka yang tidak punya akses yang lebih baik itu agak susah untuk mendapatkan belayang kesehatan sehat cepat itu juga mungkin ada jadi soal nanti nah kalau saya lihat tadi mungkin hubungannya ke tadi yang disampaikan pertama kali oleh Pak Iwan itu menurut saya memang problem kita masih banyak ya jadi masih ada bahkan terlalu besar resiko penularan di populasi yang masih tinggi hitungannya terus pergerakan penduduk yang masih meningkatkan resiko terhadapnya penjak kedua pandemi dan sebagainya itu persoalan kita yang mesti dipikirkan juga secara psikologis nah saya seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi menggarisbawahi pentingnya komunikasi jadi ini di luar dari tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Akmal saya mau bicara tentang komunikasi resiko yang menurut saya penting juga untuk dipikirkan karena tadi ada pertanyaan juga sebelum Pak Imam bicara Pak Akmal tanya gimana pemerintah harus melakukan nah ini problem kita ini menurut saya bahwa kondisi sekarang itu masih belum beres pencegahan belum konsisten ya itu karena masalah komunikasi resikonya belum beres padahal bagaimana pemimpin tampil itu menjadi sangat penting dalam situasi pandemi seperti ini orang membaca sifat dan mengatribusi atau mencoba menebak kira-kira orang ini mau berpikir apa mau seperti apa kalau pemimpin salah menampilkan gaya komunikasi rakyat bisa berpikir gak serius atau ya gak perlu diikuti sehingga juga gak dituruti akibatnya ya proses pengendalian tidak berjalan jadi mungkin kita harus pikirkan bagaimana komunikasi resiko ini dijalankan oleh pemerintah secara lebih baik ya biasanya sih kalau di sikronis sosial harus harus pakai mode ya tampil secara optimistik tapi realistik ya juga apalagi kita kaitkan dengan adanya bias optimisme kebanyakan di warga kita empati mencoba merasakan mengerti apa yang dirasakan oleh warga gimana caranya menempatkan posisi di di posisi warga nah terus kemudian juga para pemimpin itu perlu menggunakan beberapa perspektif saya melihat memang pemerintah sudah mulai presiden menyarankan para menteri dan para pejabat untuk menggunakan data sains dan meminta pandangan menggunakan beberapa perspektif untuk bisa mendapatkan pemahaman lengkap bisa menyiap pesan yang lebih tepat itu penting lalu harus fokus tetap fokus jaga yang penting tetap penting dan hindari distraksi nah itu sekarang sih masih terasa masih banyak distraksi nih dan orang juga bingung melihat yang penting yang mana yang gak penting yang mana itu belum jelas nah kadang-kadang juga terkesan bahwa yang tampil itu tidak mengerti persoalan padahal harusnya para pemimpin itu mengerti persepsi resiko dan secara akurat berkomunikasi masa krisis kalau dia tampil seolah-olah dia gak ngerti bingung dan sebagainya itu warga juga akan menanggapi secara ya sambil lalu dan tidak tidak percaya pada apa yang disampaikan jadi secara psikologis mungkin itu yang mempengaruhi kenapa kok sekarang penanganan dan pendalian COVID-19 ini masih belum jalan harusnya ya pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa orang-orangnya melaksanakan tugas penuhnya dan menjalankan kewajiban mereka itu harus diberikan kesan kuat kepada warga mereka harus juga mereka juga harus mempromosikan opini kesehatan dan resiliensi mereka juga harus harus bisa menunjukkan bahwa urusin kesehatan jaga kesehatan itu pentingnya hati-hati bias optimisme terutama dalam masyarakat normal jadi itu gak perlu strategi komunikasi khusus untuk mengatasi bias optimisme bias optimisme itu sesuatu yang baik dan memang itu bagian dari alat kita untuk beradaptasi untuk hidup optimisme itu dalam kondisi yang tidak krisis itu sangat baik untuk kita orang yang punya harapan yang besar itu jarang tidak bahagia kalau dia optimismenya besar ketika dia berhasil dia akan bilang memang saya yang yang berhasil mencapai sesuatu ketika dia gak berhasil dia akan bilang ya ada faktor yang membuat saya tidak tidak berhasil tapi bukan karena saya dia tidak tidak sedih juga gitu ya tapi kalau di saat krisis atau misalnya seperti masa pandemi covid sekarang itu kalau tidak realisis bisa jadi mengarahkan orang untuk tidak bisa mengenali resiko yang sebenarnya jadi persepsi resikonya rendah dan itu membuat orang kemudian jadi abai terhadap protokol kesehatan dan akibatnya ya bisa tertular dan itu yang kemudian menyebabkan penyebaran lebih luas nah mungkin bagaimana caranya supaya bisa dipikirkan orang itu optimis tapi juga optimis bahwa dia akan baik-baik saja tapi juga seluas pada jadi seperti sedia payung sebelum kerjaan gak apa-apa yakin bahwa saya itu tidak akan terkena tapi tidak apa-apa juga saya was pada dan saya menjaga diri dengan menjalankan protokol kesehatan bagaimana caranya supaya dua itu bisa jalan supaya bisa 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 dari oleh si warga itu yang penting lalu saya juga agak mau bicara si filosofi sedikit jadi ini persoalan persoalan ke depan ini mungkin adalah persoalan bagaimana orang setelah setelah covid ini karena katanya kondisinya tidak akan masalah lagi bagaimana orang harus bisa menemukan orientasi-orientasi baru sebenarnya pada dasarnya kalau pakai pesawat psikologinya kondisi manusia itu gak pernah stabil dari lahir sampai sekarang itu orang tidak stabil selalu akan menghadapi situasi yang fluktuatif ada perubahan-perubahan dan orang selalu dituntut was pada nah hanya saja seringkali orang itu kalau terus was pada akan capek mereka pakai rumus-rumus atau resep-resep yang sudah ada nah banyak yang kemudian keterusan pakai resep itu sehingga merasa bahwa itulah yang sebenarnya ketika ada kasus seperti sekarang ada wabah covid seperti sekarang orang bingung karena harus mengubah semuanya orang sudah kehilangan kesiapan untuk kesadaran untuk bisa menyesuaikan ini selalu dengan lingkungannya tadi sempat dikutip ucapan Stephen Hawking yang diambil dari kecerdasan itu adalah mampuan beradaptasi nah itu covid ini mungkin menggugah orang untuk kemudian mau menggunakan kembali kecerdasannya jadi pikirannya itu harus dipakai lagi untuk menemukan apa yang fungsional new normal itu juga sebagai satu yang fungsional bagaimana caranya supaya ada tindakan-tindakan baru yang bisa fit dengan situasi sekarang nah ini tentu tidak mudah efeknya kan membuat orang jadi gamang orang-orang yang biasa dapat pegangan yang jelas tiba-tiba harus berubah kalau dulu misalnya orang itu cari alasan yang kuat untuk bisa online karena keseharian mereka ketemunya ketemu offline dari ketemu langsung sekarang kita kebalik cari alasan yang kuat supaya bisa ketemu offline ketemu langsung covid darat nah berubah-berubah sekarang kondisinya itu membuat kita jadi gamang gamangan itu yang kemudian membuat kita bisa cemas stress dan tertekan nah itu mungkin juga yang perlu dipikirkan makanya kalau beberapa peneliti kesehatan mental itu dia fokus pada kemungkinan kegamangan dan kecemasan yang dihasilkan pandemi covid ini dan itu perlu jadi perhatian problemnya kalau di beberapa negara itu biasanya kalau lagi krisis covid terus krisis ekonomi misalnya justru yang pertama kali dipotong itu anggaran kesehatan mental kesehatan mental orang itu gak tertangani nah kalau di Indonesia mungkin perlu dipikirkan juga bagaimana kesehatan mental dikembangkan untuk mengatasi kegamangan itu intinya sebenarnya bagaimana membantu orang untuk sadar bahwa sebenarnya hidup ini tidak stabil dan bahwa sebenarnya kita harus selalu menyesuaikan diri terus-menerus terhadap lingkungan kita nah bagaimana kita punya kekuatan dan ketabahan untuk bisa menjalani kehidupan macam itu tentu gak gampang jadi ya tapi memang itu yang harus dipikirkan disadarkan pada masyarakat nah yang menarik memang kesadaran sosial kita meningkat dan itu mungkin jadi satu alat bantu meskipun banyak yang membuat gampang cemas tapi dengan adanya perasaan bersama ada kesadaran sosial yang lebih meningkat kita punya tambahan energi untuk bisa menjalani situasi yang gampang ini we're in this together kita jalan bersama-sama di dalam situasi seperti ini nah ke depannya mungkin memang itu solidaritas kebersamaan dan bekerja sama-sama itu harus digaung-gaungkan supaya orang bisa mengatasi situasi COVID dan krisis ekonomi yang menyertainya saya kira itu dulu saya nanti kita bisa panjang di terima kasih banyak ya Pak Bagus jadi ada beberapa hal barangkali yang sangat menarik disampaikan beberapa hal saya catatkan disini nanti bisa kita elaborit lagi satu istilah yang baru saya dengar tapi sangat menyentuh yaitu kemampuan untuk berkenan dengan teknologi ataupun IT itu menjadi hak semua orang itu mungkin mesti dimasukin ke undang-undang dasar nanti itu karena memang sekarang kalau itu semuanya ke sana orang yang itu betul-betul membuat kita berbeda in equity itu kemudian tentang komunikasi risiko saya kira penting sekali data science dan yang terakhir bagaimana memang kita bisa yang berkaitan sebenarnya dengan orientasi baru kita di masyarakat yang sebelum nanti diskusi saya akan memberikan waktu kepada Prof Pratiwi ujungnya tetap salah satu yang kita pengen dari tadi karena belum ada yang bisa mau bilang ujungnya bagaimana sekarang Prof Pratiwi barangkali bisa mengatakan tentang tentang kemajuan atau penelitian kemudian bisa memprediksi barangkali Prof Pratiwi kapan sih ini sebenarnya apa vaksin jawabannya jadi mulai dari itu satu sisi yang optimis tapi yang sisi yang lain lagi adalah berkaitan dengan penelitian-penelitian ini juga banyak sekali ini luar biasa loh sekali seminggu sekali dua minggu ada aja yang so-called penelitian tapi kita bingung ini penelitian benar apa enggak sih sebenarnya jadi saya kira mungkin Prof Pratiwi bisa membahas itu penelitian apa aja yang sebenarnya ada di lapangan kemudian apa yang apa sih fenomena yang kayak semacam apa ya sedo science gitu yang makin juga berkembang bukan cuma di kalangan masyarakat tapi di kalangan juga dan terakhir tentang peranan vaksin apakah memang sudah mungkin akan menjadi penentu dari mudah-mudahan penentu dari mempercepat keadaan itu menjadi lebih baik silahkan Prof Pratiwi terima kasih assalamualaikum terima kasih memang saya rasa pandemi COVID kali ini memberikan dampak yang yang luar biasa dahsyat baru kali ini para ahli mikrobiologi di Indonesia itu diperhatikan tanda kutip selama ini selama puluhan tahun kita merdeka saya rasa kurang dari tiga sahaja ahli mikrobiologi dan hanya sepuluh persennya adalah ahli virologi meskipun penyakit virologi itu sangat tinggi dan tiga pandemi terakhir di abad 21 ini yaitu pandemi flu babi pandemi SARS dan sekarang pandemi SARS-CoV-2 ini yang jaraknya makin lama makin dekat itu sebetulnya harusnya menyadarkan kita semua bahwa kita memerlukan fondasi yang lebih kuat khususnya di Indonesia ini untuk bisa melakukan penelitian dan pengembangan untuk obat-obatan dan vaksin bagi obat-obat atau vaksin penyakit-penyakit yang berpotensi pandemi di masa depan jadi ini harus mendapat perhatian masyarakat saya ingin flashback dulu 6 bulan sudah berlalu dalam 1 bulan hanya 10 laboratorium kira-kira yang dapat melakukan diagnostik jadi ini sungguh suatu hal yang sangat mencemaskan pada waktu itu semua panik sehingga WSL-2 laboratorium yang sangat canggih harus kita siapkan namun apadaya kapasitas kita sangat kecil dalam hal ini namun demikian dengan segala usaha dengan segala pertolongan dan bantuan baik pihak negara maupun pihak swasta sekarang ini lumayan 200-an lokasi bisa melakukan diagnostik lebih dari 20 ribu tes per hari jadi kita sekarang sudah bisa melakukan surveillance kita sudah bisa percaya kepada grafik-grafik yang ada tampaknya masih akan meningkat terus namun demikian meningkatnya saya yakin karena kita melakukan lebih banyak jadi menurut BNPB Arnoldnya makin lama makin turun jadi boleh dikatakan kata BNPB kita sudah ada di right track dalam hal surveillance atau dalam hal melakukan diagnostik massal kepada mereka-mereka yang mungkin terinfeksi atau sudah terinfeksi oleh SARS-CoV-2 ini jadi apa yang mesti dikerjakan oleh kita ahli mikrobiologi dan peneliti-peneliti lain dalam era normal ini hanya satu kata yaitu riset riset dan riset apa yang dicari yang pertama tentu saja vaksin vaksin sekarang ini didanai berapapun minta didanai oleh negara dalam hal ini dan kelompok riset yang ditunjuk pertama kali atau yang utama adalah kelompok Eichmann Bio Farma yang mengatakan bahwa peneliti mereka mengatakan bahwa kita baru selesai dengan prototip kita kira-kira Oktober baru dari situ kita akan pergi untuk melihat safety pada binatang dan kemudian masuk ke fase 1 fase 2 penelitian Bio Farma dan institusi luar negeri saya rasa meminta tim dari Kementerian Sehatan untuk mengizinkan mereka mengirim strain kita ke luar negeri juga jadi memakai strain Indonesia dikatakan bahwa pabrik di China salah satunya itu sudah mulai uji fase 2 tapi sangat terbatas pada kalangan militer saja dan di seluruh dunia ada 100 institusi cari vaksin jadi kalau kita mau prediksi kalau di Indonesia Oktober baru prototip dan kita akan masuk fase 1 dan 2 kalau semuanya berjalan lancar maka akhir 2021 adalah prediksi yang paling cepat sementara yang lain kita mencari mungkin terapetika vaksin atau serum hiperimun saya rasa ini masih jauh karena bagaimanapun juga sekali lagi kembali pada statement yang pertama kita ini sangat-sangat tidak punya kapasitas untuk melakukan penelitian dalam hal virologi apalagi virus-virus yang memerlukan laboratorium dengan biosafety level 3 untuk diteriti kita tahu biosafety level 3 sah Indonesia ini cuma 6 dan beberapa diantaranya tidak punya ahli virologi jadi tentu saja ini merupakan hal yang sangat sulit karena mau tidak mau kita harus mengembang biarkan virusnya di Indonesia dan virus itu harus kembangkan dengan sel ferro ferrocell atau dengan sel yang lebih spesifik namun dalam sel ferro ini pun baru dimulai kira-kira beberapa minggu yang lalu dan hari ini sampai hari ini yieldnya masih belum bagus jadi dengan kata lain penelitian untuk maju untuk menguji bahan-bahan atau obat atau vaksin atau serum imun diagnostikum dan sebagainya penelitian lanjut untuk melakukan penelitian dalam COVID-19 ini masih sangat terhambat karena kita belum bisa menghasilkan virusnya dengan yield yang tinggi untuk kita challenge dengan berbagai penelitian yang kita ingin kerjakan dalam berbagai aspek orang berpikir orang berpikir bahwa kalau ada vaksin maka selesailah semua masalah kita tahu tidak pernah ada di dunia ini vaksin yang 100% melindungi betul bisa saja dia melindungi sampai 90% tapi ini adalah virus RNA virus RNA itu bermutasi setiap saat setiap waktu dimanapun dia bermutasi bukan hanya di Indonesia dan di seluruh dunia dia bermutasi sehingga pada hari ini pun sudah ada klet baru variasi baru kita sebutnya ada yang bilang A, B, C, D bahkan ada yang bilang O yaitu others dan yang kelompok others bukan A bukan B bukan C itu banyak sekali jadi dengan kata lain menjadi challenge yang jauh-jauh lebih besar bagi para peneliti vaksin untuk COVID-19 ini jadi kalau kita melihat kepada virus yang serupa di mana virus itu sangat mudah bermutasi seperti virus influenza maka kalau kita melihat berkata pada virus pox misalnya yang lebih stabil kita lihat bahwa Edward Jenner itu menemukan fenomena virus vaksin pox itu abad 19 baru kira-kira 100 tahun lebih dari itu pox itu tereradikasi jadi sekali lagi vaksin itu memang harapan tetapi harapan ini saya rasa tidak bisa di diharapkan dalam waktu singkat apalagi dengan virus yang sangat mudah bermutasi dengan orang-orang peneliti yang sangat sedikit di seluruh dunia penelitinya pun juga sangat sedikit dan diharuskan kita untuk melakukan uci fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 jadi jangan berpegang kepada vaksin yang akan segera ketemu melainkan tadi saya setuju bicara sebelumnya bahwa adaptasi itu jauh lebih baik bagaimana kita beradaptasi sambil menunggu vaksin sementara obat-obatan tentu saja sangat lebih lagi jauh unair mencanangkan bahwa mereka menemukan formula obat namun yang ditemukan sekali lagi adalah obat-obat yang lama obat-obat yang sudah digunakan itu pun bukan obat covid jadi afigan adalah obat influenza lopinavir hitonavir adalah obat AIDS oseltamivir adalah obat flu burung remdesivir sekarang sedang dicoba antibiotik asitromisin juga saya coba dalam tahap percoba ahami katakan bahwa contoh bisa membunuh virus saya rasa dengan kenyataan bahwa virus di Indonesia itu belum bisa dikembangkan dengan baik maka pasti apa yang diklaim oleh mereka itu belum pernah dicoba di laban alias dia over claim jadi jangan mudah tergoda gitu ya untuk menggunakannya atau mematengkannya itu harus dipahami sangat dikerjakan penelitian-penelitian untuk rapid test untuk UCB-CR itu dikerjakan di banyak institusi ini sudah kelihatan hasilnya alat-alat kesehatan yang lain mungkin masih sedikit seperti ventilator transport medium dan sebagainya namun sebetulnya perannya masih sangat kecil dalam hal memberantas virus secara komprehensif dan secara signifikan jadi saya rasa karena putus harapan maka banyak sekali orang yang kemudian tidak percaya kepada obat tidak percaya akan ada vaksin dan juga tidak menyebabkan matian masa adalah kuat mereka adalah mahluk untuk mengelakkan diri dari penyakit dan sebagainya maka kemudian keluarlah alternatif-alternatif pseudoscience dan antiscience yang saya rasa memerlukan edukasi yang luar biasa dari para ahli dokter maupun para ahli mikrobiologi ahli psikologi untuk bersama-sama menyampaikan hal yang benar kepada masyarakat ini yang saya rasa challenge kita yang paling besar di masa ini jadi saya setuju bagaimanapun adaptasi itu sangat penting kita tidak bisa abai untuk menyelamatkan masyarakat kita dari kematian maupun kerugian yang lebih besar dari covid ini saya rasa itu saja Prof. Aknal terima kasih terima kasih banyak Prof. Ratiwi yang sudah mengurikan gambaran terakhir sangat komprehensif bagaimana kita sebenarnya walaupun mengandungkan pada vaksin tapi juga dengan kekurangannya sehingga kita tahu kita mesti realistis dan kembali kepada apa yang kita lakukan sebelum itu kita temukan kita sudah selesai dengan beberapa masing-masing panelist menyampaikan sangat buat saya sangat komprehensif sekali barangkali satu-satunya yang belum seperti kalau ajakannya Mas Imam Prasojo cuma ahli politik aja yang belum diundang untuk ngomong padahal pada akhirnya keputusannya ada di beliau karena kalau kita lihat gimana saya kira-kira tiga hari empat hari yang lalu ikut lihat webinar bikin John Hopkins mereka mempunyai data yang luar biasa yang seperti yang disampaikan oleh dokter Iwan Aryawan itu demikian lengkap semua data terus saya bingung kenapa di Amerika dengan data seperti ini tapi pada akhirnya yang dipakai itu bukan itu sama sekali sama Donald Trump jadi memang untuk karena itulah barangkali saya emery hari ini tidak mengundang politikus dulu untuk bicara di sini saya kira kita akan sampai pada diskusi lagi masih ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Damar silakan Damar barangkali akan ada beberapa pertanyaan yang bisa sempat kita bicarakan untuk didiskusikan silakan nanti siapa yang akan menjawab silakan Damar membaca terima kasih Prof. Akmal sudah banyak pertanyaan dari perserta diskusi panel yang sangat menarik mungkin beberapa pertanyaan pertama saat ini sudah dilakukan pelonggaran PSBB dan masyarakat sudah mulai melanjutkan aktivitas seperti biasa yang sudah ditunjukkan tadi juga dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang juga berkorelasi dengan peningkatan kasus COVID-19 bagaimana prediksi kondisi di Indonesia saat ini sejauh apakah model dapat membantu kita memprediksi apa kekurangan dan kelebihannya dan apakah kita bisa memprediksi kapan COVID-19 akan berakhir kemudian dengan keadaan ini bagaimana strategi supaya masyarakat dapat melakukan protokol kesehatan dengan benar bagaimana strategi kesehatan masyarakat sosiologi maupun komunikasi sosial untuk menjaga masyarakat agar tidak melakukan mass gathering yang tentunya meningkatkan risiko penularan COVID-19 khususnya pada saat hari raya keagamaan seperti Idoada yang sudah di depan mata sudah ya silakan barangkali para panelist siapa yang mau mulai ada yang menyangkut public health ada menyangkut sosiologi barangkali bisa silakan aja mulai dokter Iwan mau mulai ya saya coba jawab dulu jadi gini jadi betul kan memang kita sudah melakukan pelonggaran PSBB tapi seperti tadi saya perlihatkan bahwa pelonggaran kita itu dilakukan dalam kondisi yang wabah belum terkendali nah kenapa dilakukan ya tadi Prof Amal udah bilang itu keputusan banyak pertimbangan politis banyak pertimbangan ekonomi gitu kan nah terus apa yang bisa dilakukan nah karena itu kan tim kami membuat model apa yang akan terjadi yang akan terjadi ya tergantung tadi yang tiga grafik yang di akhir presentasi saya tergantung apa yang dilakukan oleh kita masyarakat dan yang dilakukan pemerintah bisa bertambah parah artinya puncaknya makin naik dan kemudian sampai akhir tahun pun belum berakhir kalau kita biarkan saja bisnis as usual jadi maksudnya protokol kesehatannya tidak dilakukan ya biar saja makin lama makin longgar makin gak makin gak taat orang gitu kan nah itu akan lama kita baru selesai atau kita lakukan sedang-sedang saja ya itu kita bisa lebih cepat selesai nah atau kita mau lakukan benar serius artinya tadi protokol kesehatannya dilakukan dengan baik benar capupan tinggi 80% orang melakukan kemudian tes lacak isolasinya juga dilakukan secara benar kalau ada satu orang yang tes covid positif itu benar ditanya mereka kontak dengan siapa saja dan kontaknya dikejar nah tadi kalau menyakut gimana masyarakat mau melakukan protokol kesehatan nah saya bukan ahli komunikasi sosial mungkin nanti yang pakar yang ahli komunikasi sosial bisa menambahkan tapi kalau saya melihatnya begini dari beberapa survei yang ada itu kelihatan bahwa persepsi risiko itu kecil jadi menganggap kemungkinan terinfeksi kecil gitu kan nah juga banyak jadi banyak yang melakukan misalnya dia pakai masker karena mesti pakai masker karena kalau nggak pakai masker nggak bisa masuk mal nggak bisa masuk pasar atau nanti bisa diendak jadi bukan karena dia sadar takut supaya dia tidak tertular atau supaya dia tidak menularkan nah kalau menurut saya itu yang masih kurang komunikasi gitu kan dan komunikasi ini harus segmented artinya komunikasi untuk yang tingkat menengah ke atas atau pendidikannya tinggi itu akan beda dengan kita komunikasi dengan yang pendidikannya rendah atau ekonominya rendah caranya cara-caranya beda supaya semua segmen ini bisa mengerti itu yang kalau menurut saya masih kurang dilakukan komunikasi ada di televisi ada tapi itu kalau kita lihat itu lebih ke untuk masyarakat yang pendidikannya menengah ke atas atau ekonominya menengah ke atas padahal risiko akan tinggi di daerah-daerah padat itu dari saya seperti itu saya ingin ada yang ada yang mau menambahkan lagi silahkan ya terima kasih ya kalau saya gini kalau saya melihat pengalaman saya sebagai seorang dokter gitu ya jadi begini ini memang kalau saya selalu saya lihat gini merokok aja gitu ya jadi pasien-pasien itu kan kita udah tahu pasien itu kambuh lagi sakit mahnya misalnya saya ngomong sakit mah gitu dia berdasarkan rokok bolak-balik dikasih tahu juga enggak tapi saya melihat ada tren ini kalau kalau ini kita bicara soal masyarakat kita gitu ya kalau misalnya dia kena kanker udah selesai kapok gitu loh nah ini tadi saya bilang tadi ini yang belum dirasakan oleh artinya gini kita melihat bahwa fenomena kapok ini memang belum terjadi kepada mereka gitu jadi ketika memang tadi dia merasakan bagaimana apa namanya menderitanya kena covid nah ini tadi nih mustinya ini yang artinya yang bisa membuat orang itu menjadi jerah gitu loh bagaimana dia bisa apa namanya benar-benar lakukan protokol kesehatan dengan benar gitu loh karena sekali lagi kalau tidak ya tadi nih yang Rob Alkmal tadi bilang ya riset Jom Hofstein udah jelas semua tapi kita lihat masyarakat kan abai waktu 4 Juli aja di Amerika tuh foto-foto orang gak pakai masker segala macem gitu di Amerika ini di Amerika nih kita bilang gitu tapi jadi mungkin satu sisinya itu begitu jadi memang masyarakat harus disadarkan masalah ya tadi ini bagaimana dalam tanda petik nakut-nakutin sebenarnya di satu sisi bahwa kalau kena penyakit ini itu luar biasa gitu loh menderita baik itu keluarga dan yang lain-lain ini tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan ini kepada masyarakat gitu ya ya nanti mungkin dari sosiolog mungkin melibatkan hal yang lain misalnya bicara dengan toko agama dan yang lain-lain makasih Prof makasih kita bisa kalau gak ada ada masih ada pertanyaan Damar mungkin saya jawab beberapa ada pertanyaan tadi oh Pak Bagus silahkan silahkan Pak Bagus bagaimana membuat supaya masyarakat mau menggunakan protokol kesehatan ya memang itu butuh satu riset khusus untuk bisa menghasilkan langkah yang tepat tapi secara umum itu mestinya kita membantu mereka untuk bisa punya pengetahuan dan motivasi di level personal sosial dan struktural jadi level personal itu mereka pribadi tahu bagaimana mereka harus menjaga kesehatan mereka dan kemudian juga mereka punya motivasi untuk melakukan mereka tahu memotivasi diri mereka untuk mau menggunakan protokol itu apakah itu dikaitkan dengan nanti nilai-nilai atau mau apa kewajiban atau semacam pesan tanggung jawab untuk menjaga mereka supaya tetap sehat dan menjalankan protokol secara sosial juga mestinya ada ada himbawan tergugahan pada orang-orang untuk saling mengingatkan selalu terus-menerus agar orang itu menjalankan protokol kesehatan secara struktural ya peraturan sudah jalan sebenarnya semuanya sudah jalan tapi tinggal bagaimana kita menjalankan itu secara konsisten jadi saya bilang kenapa perlu komunikasi resiko yang baik karena supaya juga bisa membantu orang untuk mendapatkan motivasi yang jelas tentang mengapa mereka harus pakai protokol kesehatan karena ada resiko terkena nah tadi saya setuju dengan Pak Imam bahwa untuk tiap level memang harus ada cara komunikasi yang berbeda saya gak tahu sejauh ini himbawan atau bugahan pemerintah terhadap warga itu berapa jauh dilakukan dan sudah mempertimbangkan faktor tadi itu nilai faktor norma faktor kewajiban dan sebagainya itu rasa rasa kewajiban atau rasa tanggung jawab sepertinya sih memang selama ini yang disampaikan itu sekedar menyampaikan aja harus begini harus begitu tapi tidak dipikirkan caranya supaya itu ditangkap dengan jelas supaya itu bisa membuat dan menggugah orang supaya berubah gitu ya baik di level personal sosial maupun struktural nah sebenarnya yang perlu disadari adalah bahwa ini bukan situasi yang biasa sehingga harus ada hal-hal luar biasa yang dilakukan ya itu nah cuman kalau saya lihat memang hal-hal yang luar biasanya itu belum terlalu penonjol yang takut-takutin ada tapi takut-takutin aja juga belum bisa belum bisa membuat mereka takut karena kan begini virus ini sesuatu yang virus sesuatu yang kelihatan katanya mengancam nah itu bisa bikin orang jadi cemas adanya virus ini aja sudah sudah memadai untuk bikin orang cemas karena kecemasan itu adalah ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas objeknya kalau takut itu takut jelas objeknya takut sama harimau tapi kalau cemas itu takut pada sesuatu yang yang tidak ada yang tidak jelas objeknya virus ini tidak jelas objeknya kalau dibilang bahaya-bahaya dilihat kiri kanan orang sekitar dia misalnya baik-baik saja dan gak ada masalah masa sih saya harus takut tapi di sisi lain juga begitu denger berita di tempat jauh sekian meninggal sekian terkena positif dan sebagainya dia itu juga apa terpengaruh juga jadi ada kegamangan nah bagaimana caranya supaya warga ini dibantu untuk mengatasi kegamangan dan kecemasannya itu nah itu yang perlu dirumuskan khusus saya kira mungkin ya baik pemerintah masyarakat sipil universitas itu perlu memikirkan bagaimana caranya mengatasi kecemasan dan kegamangan itu ini terkait juga dengan tadi soal persepsi resiko dan juga soal bias-bias yang lainnya mungkin kalau secara psikologis itu yang pertama harus dibereskan itu bias-biasnya bias optimisme bias bahwa mereka tidak akan kena apa kena masalah gitu ya jadi mungkin secara psikologis itu juga perlu dibereskan nah saya juga mungkin kalau ada orang-orang psikologi disini yang nonton saya mengajak teman-teman psikologi untuk memikirkan ya kalau bisa riset tentang ini supaya kita dapat solusi yang lebih spesifik lebih jelas dan lebih tepat terima kasih terima kasih dokter bagus karena ini memang penting sekali karena ini masih belum tahu sampai kapan ini terjadi sehingga barangkali kita mesti tutup bersiap-siap untuk jangka panjang termasuk juga penyiapan masyarakat dengan bantuan teman-teman kita dari psikologi dokter Damar saya akan ada saya mau nyumbang sedikit oh oke ya jadi mungkin ya akan jauh lebih baik untuk ada yang masuk tuh mungkin di mute dulu ya halo ya ya mungkin yang perlu di apa dikembangkan atau dibangun itu bukan rasa takut ya saya kira karena khawatir saya malah menimbulkan kepanikan tapi adalah pertama kan levelnya social action itu kan membuat orang itu tahu ya to recognize ya apa yang sedang terjadi tetapi tahapan kedua tidak hanya tahu yang dalam arti kulit-kulit saja yang kalau disosialisasi itu pakai brosur pakai leaflet itu cuma kulit-kulit tetapi mungkin juga mengacu lebih jauh lagi adalah deep deep understanding deep understanding itu akan membantu jadi orang tetap hati-hati ya dan dia bisa melakukan sesuatu secara rasional tapi bukan atas dasar ketakutan apalagi ketakutan yang berlebihan tapi ujung tombak dari sebelum melakukan tindakan adalah sebetulnya deep awareness tidak hanya deep understanding tapi deep awareness awareness ini muncul memang metodenya banyak sekali kalau orang itu ikut terlibat experiencing terhadap situasi sehingga dia paham tetapi bukan kemudian dibangun rasa takut tetapi didasari karena pemahaman yang lebih dalam baru terus kemudian dia akan melakukan sebuah tindakan rasional dan tindakannya itu terukur kalau rasa takut itu kalau dikembangkan sebagai sebuah strategi komunikasi menciptakan rasa takut maka responnya itu adalah sebuah tindakan membabi buta kepanikan dan seringkali ya itu tadi seperti yang pernah ada jenazah yang ditolak masuk ke kampung itu karena produksi dari rasa takut yang mungkin saja dia terima nah itu itu yang pertama ya jadi kita perlu ada diskusi panjang tentang ini ini kaitannya dengan tadi apa perlu kita mengembangkan rasa takut tapi saya ingin tadi menyinggung ya karena gak ada waktu Prof Akmal jadi ini permasyarakat kita ini yang saya tadi katakan kita ini memang ada hidup di dalam dunia yang yang segmented lah ya saya kebetulan pernah di pesantren ya kajian-kajian mereka ya pesantren-pesantren salafi misalnya itu rujukan utamanya adalah kitab kuning ya tentu ayat-ayat yang menjadi atau kajian-kajian utama mereka mereka sebut dengan sebagai aku menyebut dengan istilah ayat-ayat kauniyah nah sorry ayat-ayat kauliyah jadi itu teks kitab suci sacred knowledge nah sedangkan kita berada di dalam dimensi kajian ayat-ayat kauniyah ayat-ayat kealaman nah itu dalam istilah Islam yang satu itu tafakku vidin ya mentafakuri tentang agama melalui kajian-kajian ayat kitab suci nah yang satu tafakku fi holkis sama wati wal'ar jadi mengkaji merenungi tentang apa yang terjadi dengan sunatullah hukum-hukum alam yang digelar di dalam dunia ini nah tragedi terjadi manakala terjadi pemisahan ya ini ada dunia-dunia agama ilmu-ilmu agama dan ilmu sekuler nah kalau ini padahal keduanya kalau secara teologis ini kan harusnya menjadi keduanya ayat-ayat Tuhan yang saling melengkapi ayat Tuhan itu yang satu digelar dalam kitab suci ya ayat apa teks-teks kitab suci yang satu digelar dalam gejala-gejala atau fenomena-fenomena alam nah kalau ini kita bisa mendamaikan maka akan jauh lebih mudah untuk menjelaskan kepada kelompok masyarakat yang memang apa spesialisasinya mengkaji kajian-kajian ayat-ayat kauliah atau quraniah tadi nah disini ini terlihat ada secara psikologis ada suatu pembedaan ya yang bahkan kajian virologi epidemiologi sosiologi itu dianggap sebagai ilmu sekuler sehingga sulit sekali seorang dokter seperti ibu profesor Pratiwi sekalipun ya yang berjilbab itu untuk menjelaskan ke wilayah itu karena dianggap wilayah kita ini adalah wilayah ilmu sekuler jangan-jangan malah ilmu kafir lagi gitu kan nah jadi ini yang psikologi seperti ini muncul nah ini salah satu contoh misalnya ya tidak bisa menggampangkan saja misalnya apakah cuci tangan pada saat udu itu cukup ya tentu penjelasan epidemiologinya gak cukup tapi tidak bisa seorang yang wudhu terus tiba-tiba di interupsi di tengahnya ada apa namanya ada cuci tangan dengan sabun ada sabun karena ada sunahnya ada tata aturannya nah oleh karena itu majelis ulama kemudian menetapkan oke pakai sabun sebelum berwudhu tetapi jangan coba-coba kita itu menyelipkan ya tata cakra misalnya berwudhu memakai sabun saat berwudhu itu persoalan besar sekali nah sama juga dengan yang tadi saya contohkan ini physical distancing itu hal yang sangat mudah dijelaskan secara epidemiologi tetapi masuk ke komunitas Islam ya apalagi dikaitkan dengan masalah kerumunan sholat yang harus safnya itu sudah tidak hanya ayatnya apa hadisnya jelas ya harus berdempetan harus diluruskan dan saling menempel ya tetapi ini perlu ada sebuah argumen yang bisa menjelaskan kalau physical distancing itu juga tidak bertentangan dengan sunnah lah itu kan ahli agama yang ahli kajian kaunia eh kaulia yang harus bisa menjelaskan jadi tidak bisa ilmu pengetahuan apa rasional kealaman masuk ke situ tanpa dibungkus dengan ayat-ayat yang yang bersifat sakral ya seperti ini nah ini banyak hal yang harus kita lakukan nah oleh karena itu oleh karena itu kalau fakta ini ya fakta secara empiris kemudian tidak akurat ya terus kemudian menjadi data yang keliru maka informasi dan ilmu pengetahuannya itu juga akan menjadi misleading karena tafsirnya menjadi berbeda nah inilah yang sekarang terjadi ya wrong understanding dan bahkan menjadi mitos termasuk kementerian pertanian jangan-jangan itu terjebak di sini karena mungkin ada gap ya bahkan antara sesama ilmu kealaman sendiri juga seringkali tidak akur nah yang saya khawatir secara apa sosial itu kalau ini tidak segera di tidak segera di integrasikan lama-lama kita akan hidup di dalam dunia yang satu percaya terhadap myth dan ini tidak selalu orang yang tidak terdidik orang yang terdidik tetapi masuk ke wilayah myth sehingga muncul seperti kemarin yang seorang akademisi yang percaya terhadap dukun yang akhirnya bukan berarti dia tidak rasional tapi masuk saja ke sini jadi culture of lying culture of myth itu terjadi kita berharap ada fakta yang tentu kajian-kajian empiris ada data ada reliable information dan kemudian menjadi sebuah ilmu pengetahuan atau understanding atau knowledge yang secara empiris bisa di pertamu jawabkan nah ini akan muncul menjadi reasonable decision nah kebijakan-kebijakan politik kebijakan sosial yang diambil oleh pemerintah di sini ini siapa yang memberi bisikan sehingga presiden sekalipun pernah pada awal-awalnya menurut saya dia membuat sebuah statement yang tidak didasari oleh sebuah ilmu pengetahuan yang solid sehingga akhirnya pernah suatu ketika beliau mengatakan bahwa covid ini ada obatnya dan kemudian sudah dibeli bahkan dan seolah-olah itu adalah sebuah kesimpulan pengetahuan yang sudah solid padahal itu kita sendiri sampai sekarang juga mengatakan para ahli belum ada obatnya tapi pernah presiden mengatakan itu nah demikian juga dalam kebijakan tentang rapid test yang sekarang ini ada mungkin Prof Pratiwi bisa menceritakan apa yang terjadi dan ini lagi-lagi sebuah kebijakan yang diambil karena tidak didasarkan sebuah integrated science nah belum lagi nanti arena administratif ini disini juga ada keterlambatan sehingga ada uangnya pun belum bisa belum tentu bisa diimplementasikan nah disini di arena pelaksanaan akan menjadi semakin sulit nah kaitannya dengan alur sosialisasi jadi konten ini apapun yang akan disosialisasikan itu tidak cukup dengan pengetahuan scientific modern harus dipungkus dengan sayang-sayang tergantung penyampaiannya apakah di kelompok agama adat dan komunitas desa atau urban karena kita ini negeri yang beragam oleh karena itu messengernya juga kita harus minjam karena apa yang disampaikan benar sekalipun kalau messengernya itu not trust not being trusted tidak bisa dipercaya oleh komunitas itu tidak akan didengar nah terus apalagi kalau penyampaiannya keliru jadi negeri ini harus belajar bahwa negeri ini kita negeri kita itu memang sangat beragam sehingga saluran-saluran komunikasi alat-alat komunikasi bisa saja melalui hotba bisa saja melalui para ustad bisa saja melalui ketua adat bisa saja melalui pendeta bisa jadi itu yang lebih efektif daripada di TV yang secara mass communication oleh karena itu memang ada komunikasi yang sifatnya mass communication dengan konteks sosial tertentu tetapi harus ada customized communication dengan konteks kerumunan tertentu nah ini kerumunan tertentunya misalnya adalah colat jumlah ya tentu messengernya antara lain para hotit toolnya tema hotbah kira-kira gitu tetapi tema hotbah ini isinya harus di supply oleh para virolog epidemiolog sehingga tidak kemudian mengacaukan terhadap subtansi kajian-kajian empiris tetapi penyampaiannya bisa jadi harus dikemas produk ini ke dalam kemasan-kemasan yang tertentu sesuai dengan konteksnya makasih mas ya makasih mas makasih banyak saya kira menarik sekali pendapat saya sendiri juga betul seperti itu memang yang makin memperberat adalah memang knowledge kita sendiri tentang penyakit ini juga cukup banyak yang kita belum tahu jadi memang itu ketemu kita mengandalkan ini sementara penyakitnya masih sangat baru saya ingin memberikan kesempatan Pak Teguh barangkali yang harus pergi duluan Pak Teguh bisa memberikan komentar terhadap beberapa statement dari pembicara yang lain maupun dari pertanyaan silahkan Pak Teguh terima kasih Prof. Akmal intinya adalah dalam konteks COVID kondisi saat ini kenapa di masyarakat sendiri kelihatannya abe kita mungkin juga perlu menyadari bahwa di kalangan elit ataupun di kalangan ilmuwan sendiri tadi kan ada masing-masing ego tadi disampaikan oleh para panelis sebelumnya bahwa memang ada ego diantara kita sendiri mungkin orang epidemiolog ngomong wah ini saya harus di depan orang ekonomi yang ngomong ekonomi lebih penting kedokteran lebih penting artinya memang mindset mindset kita sebagai seorang ilmuwan sendiri itu masih terkotak-kotak artinya sehingga masyarakatnya juga bisa melihat bahwa oh yang di atas juga kelihatannya terkotak-kotak tapi saya setuju bahwa memang mau gak mau kita harus ke arah transdisiplin artinya memang kalau dari kitanya sendiri saling menghargai satu sama lain dan memang kita percaya dengan yang lain yang memang ini ada satu komando siapa sih yang harus dipatuhi di sekarang ini siapa yang harus di depan kalau saya memang tetap menyatakan bahwa mungkin teman-teman dari kesehatan yang di depan tapi juga jangan terlalu apa ya maksudnya dalam fokusnya kesehatan aja tapi juga harus punya broader view terhadap isu yang lain sehingga yang lain itu lebih ada leadership lah di sini artinya memang walaupun memang ini gak gampang ya kalau misalnya kesehatan atau menjadi leader tapi kan ini juga perlu meyakinkan dari para pengambil kebijakan itu sendiri punya mindset yang sama ini permasalahannya kenapa sih antara apa yang di kertas mungkin dari kebijakan ekonomi apapun dengan yang implementasi di bawah itu selalu apa ya terjadi lag atau apapun karena memang saya memahami bahwa memang masih banyak ego sektoral gitu oh ini kementerian saya ini jadi tugas saya ini lebih ke arah situ sehingga memang mungkin ini jangka panjang ya ataupun kita juga perlu sedikit mengurangi ego ya artinya mulai berpikir yang dilintas bidang transdisiplin bahwa ini permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu bidang ilmu itu adalah yang memang harus kita pahami bahwa kita harus kolaborasi kerjasama orang ekonomi yang selalu ngomong ekonomi penting iya penting tapi kita juga harus memperhatikan isu kesehatan karena apapun itu ekonomi gak akan bisa bergerak kalau orangnya gak sehat juga gitu sehingga ketika orang sehat juga bagaimana ekonomi juga harus bergerak mungkin itu Prof Akmal dari saya intinya kita harus berkolaborasi berganding tangan seperti yang ada diskusi seperti ini nanti suatu saat kita akan menjadi policy brief atau buku yang bisa menjadi guidance bagi para pengambil kebijakan dari perspektif yang lebih luas mungkin itu Prof terima kasih terima kasih saya masih ada pertanyaan lagi Damar yang bisa disampaikan ada Prof Akmal baik jadi kita ketahui bahwa adaptasi terhadap normal baru mengubah cara hidup terutama dalam hal bekerja dan belajar dari rumah bisa dibayangkan adanya ketimpangan sosial dalam melakukan kegiatan belajar dan bekerja dari rumah ini seperti keterbatasan sarana dan prasarana dan juga orang tua yang perlu bekerja sambil mendampingi anak untuk belajar apakah perlu adanya intervensi terstruktur dalam rangka menyiapkan masyarakat untuk perubahan ini bagaimana juga normal baru ini mengubah hubungan sosial dengan dilakukannya menjaga jarak dan bekerja serta belajar dari rumah bagaimana strategi untuk menjaga social cohesiveness dan secara khusus bagaimana kita melindungi tenaga kesehatan apakah kita bisa mengukur risiko tenaga kesehatan yang sudah menggunakan alat pelindung diri tetapi mengalami kontak dengan pasien COVID-19 baik terima kasih silakan Prof Ari mungkin mau mulai tadi paling tidak dari tadi ada satu yang terakhir dulu nanti silakan Pak Bagus atau Pak Mas Imam atau Prof Prof Ari bisa sampaikan tentang ini ya terima kasih Prof jadi ya tentang peran tadi ya bahwa apa sih namanya kita berusaha lah ini petugas kesehatan untuk menggunakan APD jadi kita belajar dari apa yang dikerjakan oleh FKUIRS-CM disini ya bahwa memang adalah masa-masa dimana awal itu kita terus terangkan kaget ya awal pertengahan Maret Maret begitu tiba-tiba banyak pasien dan kemudian apa namanya dan kita dalam hal ini kita tidak siap karena sekali lagi semua orang juga belajar tapi tetap kita melihat kondisi ini bagaimana nih cepat segera dilakukan berbagai zona-zona tadi oke ini berarti sudah ada zona dan zona ini tentu disesuaikan dengan APD yang harus digunakan nah setelah itu tahapan itu kita lakukan tentu yang harus berikutnya adalah konsistensi tadi dari petugas kesehatan ya kita sudah jelas nih kita menggunakan APD tadi jadi ketika APD itu lepas artinya menggeluar apa namanya melepaskannya pun juga dalam satu tempat dan juga harus ditaruh dalam tempat sampah yang khusus misalnya gitu jadi anak oleh karena itulah maka ini kan kebetulan kita mau orientasi mau mulai lagi dokter-dokter muda masuk lagi itu kita sekolahin dulu mereka dalam tanda petik artinya kalau dia tidak lulus bagaimana melakukan pelindungan diri yang baik dia gak bisa masuk gitu atau sebenarnya juga FKUI ya sudah mempunyai modul ya modul mengenai apa namanya untuk bagaimana kita siap untuk pandemi tersebut itu kan salah satu upayanya gitu jadi bagaimana meningkatkan apa knowledge dari peserta didik kemudian juga tenaga kesehatan dan ini segera juga kita akan modul tanggap bencana ini kita juga akan sosialisasi kepada masyarakat artinya tadi mengedukasi tersebut kadang-kadang kita sudah tahu tapi sebenarnya kita tahunya setengah-setengah gitu loh ya itu yang artinya kita mesti perhatikan makasih Prof silahkan nanti tadi ada pertanyaan tersisa dari satu pertanyaan tadi yang memang sengaja kita gabungkan tapi intinya adalah tentang inequity sebenarnya disitu gimana ya supaya intervensinya seperti apa sih dengan dengan keadaan dimana masyarakat ini berbeda dengan apakah dampaknya terhadap apa ya inequity itu akan makin besar dan gimana strateginya jadinya kalau dengan seperti ini ya ada gak intervensi struktur-terstruktur untuk seperti ini apa yang mesti dijalankan mungkin Pak Bagus dulu nanti kemudian Pak Imam Bar atau Prof Ratu silahkan baik ya tadi seperti yang sempat disingin oleh Prof Akmal juga mungkin kita perlu bikin undang-undang atau apa gitu ya untuk tentang hak akan internet atau hak akan apa pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah karena kalau kita lihat memang orang-orang yang bisa bekerja dari rumah itu masih ya baik-baik saja kalau berkurang-berkurangnya gak terlalu banyak tetapi mereka yang mengerjakan pekerjaan yang harus ketemu orang itu benar-benar anjlok penghasilan mereka dan mereka hilangkan dan itu yang kemudian bisa menjawabkan ketimpangan jadi saya kira kalau untuk yang itu memang harus ada intervensi khusus dari pemerintah ya struktural ini dalam bentuk undang-undang peraturan atau ya juga diikuti dengan penyediaan infrastruktur untuk telekomunikasi internet buat semua warga di Indonesia itu bukan hal yang gampang tentu saya tapi itu perlu dipikirkan dari sekarang karena itu mungkin akan jadi kebutuhan penting dan tadi kalau dikatakan ini bakal lama belum tentu akan selesai dalam waktu dekat memang harus dipikirkan betul-betul itu penyediaan sarana dan prasarana untuk internet lalu tadi soal dampak kerja dari rumah belajar dari rumah terhadap depan sosial kalau buat kita dan secara umum memang itu kan dampaknya buruk ya selalu tapi ini kondisi yang kita alami sekarang dan itu adalah suatu patahan atau disruption patahan yang yang baru yang terjadi pada kita yang mau gak mau harus kita alami jadi kita harus pikirkan memang yang namanya krisis itu sesuatu yang tak terduga tidak ada presidennya dan kita tidak tahu apa-apa tentang itu nah kalau dari masyarakat China misalnya bilang krisis itu bisa sesuatu yang buruk tapi bisa juga baik sebaik kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik ini kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita punya apa ya strategi untuk bisa tetap menjaga kohesivitas sosial tetap bisa menjaga kebersamaan meskipun ya jaga jarak dan sebagainya yang menarik misalnya kayak Taiwan atau Jepang Jepang itu juga cukup adaptif dalam menghadapi COVID-19 mereka udah punya kebiasaan bisa tidak salah udah punya kebiasaan pakai masker udah punya kebiasaan menjalankan tingkah laku yang seperti yang ada dalam protokol kesehatan ya mungkin itu juga perlu kita biasakan nanti ya untuk bisa jadi jadi pola hidup kita yang baru memang susahnya begitu tadi kan juga ada pertanyaan kenapa orang gak mau ikutin protokol gak ikutin aturan untuk di rumah dan sebagainya itu problemnya adalah ketika orang itu merasa terancam dia merasa kehilangan kontrol nah mereka biasanya berusaha untuk mengatasi perasaan gak nyaman itu dengan melakukan tindakan yang yang bertentangan dengan apa yang diharuskan oleh lingkungan jadi biar mereka merasa punya kontrol terhadap diri mereka selama ini kalau kalau ikut mereka takut cemas harus pakai protokol segala macam itu terganggu akhirnya mereka supaya bisa punya kontrol mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prokesehatan jadi memang yang perlu kita pahami dulu itu adalah bagaimana memberikan tadi Pak Imam mengatakan bahwa harus ada deep awareness deep understanding mereka harus ngerti dulu terus nanti sensor kontrol itu juga perlu dipahami oleh mereka bahwa bukan cuma sekedar melanggar aturan tapi ada cara lain untuk bisa meningkatkan sensor kontrol supaya tetap bisa merasa tenang nyaman tapi tidak melanggar protokol kesehatan saya kira itu itu yang mesti kita pikirkan lebih lebih jauh nanti mungkin gak disini ya ya saya mau tanyakan ke ya makasih Pak Mas Imam terutama saya mau minta komentar Mas Imam dan untuk melakukan ini peran sebenarnya kita gak pemerintah sudah tentu tugasnya tapi perannya LSM itu seperti apa ya civil society organization untuk hal seperti ini karena banyak kan kadang-kadang kan mereka bisa juga menjadi semacam interface antara pemerintah yang pendekatannya hampir selalu birokratis dengan masyarakat biasanya mereka bisa apa itu bisa di ini bisa jadi juga salah satu cara kita jadi kebetulan ini ada sorry bukan ini ada artikel ya yang saya selalu kutip karena ini punya nada positif ya artikel ini jadi bentar ini saya share aja ya artikel ini anu apa menyoroti ini kebetulan kalau tidak salah terbitnya ini dia oke kelihatan gak mas belum kelihatan nih ha nah kelihatan ya ini udah sekarang udah nih oke ini oleh diplomat Indonesia and COVID-19 what is what the world is missing yes the Indonesian government has stumbled but civil society has been rising in the occasion nah menarik betul karena di tengah kita pessimist ya menghadapi situasi seperti ini ya karena pemerintah yang selama yang pada awalnya agak underestimate ya antara kementerian kesehatan dengan perhubungan gak sinkron terus kemudian kelihatan betul ucapan-ucapannya seperti apa ya meremehkan gitu tetapi begitu terjadi bencana seperti persis lah seperti yang kita terjadi dulu waktu tahun 99 gitu kan atau waktu bencana maluku atau bencana apa saja bencana alam di Indonesia itu civil society bergerak nah disini sama gitu lah dan ini diamati oleh media asing yang berbeda dengan negara-negara lain apa yang terjadi coba inovasi di kalangan pergeruan tinggi di UI dia buat ventilator kemudian di ITS di UNBRA UUNER bergerak semua terus kemudian ibu-ibu rumah tangga waktu terjadi PSBB itu dan kita tahu banyak sekali orang yang terancam karena dapurnya gak ngebul nah itu civil society bergerak nah ini yang membuat saya pikir itu salah satu modal ya bagaimana kohesi sosial sekalian jawab ini boleh gak mas Akmal ya silahkan jadi how kan pertanyaannya kayak dulu jaman revolusi Perancis ya tuh ahli sosiologi pertanyaan pokoknya kan what makes society possible karena udah terjadi fragmentasi revolusi pada saat itu nah sekarang kita dengan terbelahnya interaksi ya secara fisik ya pertanyaannya sangat relevan what makes society possible karena selama ini kita menjalin interaksi fisik itu menjadi alat untuk bagian dari lem sosial jadi the glue of society kita merekat karena ada interaksi yang intensif nah sekarang tiba-tiba interaksi itu dibatasi paling tidak dan bahkan kalau bisa dipotong nah oleh karena itu kita beruntung ya sekarang ada teknologi seperti yang kita lakukan saat sekarang ini ada webinar nah tapi jelas ya bahwa segregasi fisik itu harus ada upaya-upaya yang tidak total tidak mungkin kita hidup sama sekali terpisahkan hanya gara-gara kita ketakutan atau kita ingin menghindar dari penularan COVID nah oleh karena itu tadi protokol kesehatan itu dilakukan dan sebagainya ya tapi dalam waktu dekat ya mungkin kita perlu jujur ya di dalam ya mengevaluasi alat-alat untuk mendeteksi virus ini sebelum ada obat antivirus nah kita juga harus jujur bahwa apa ya rapid test itu yang sekarang ini disebarkan itu memang akurat jangan-jangan karena kita itu melakukan itu dan itu adalah alat yang tidak akurat malah jadi ajang bisnis misalnya oleh karena itu harus cepat pemerintah itu mencari solusi alat yang screening yang benar karena saya sendiri sebagai orang awam di bidang ini jadi bingung ada epidemiolo yang mengatakan wah atau virolog mengatakan bahwa rapid test itu hanya untuk survei bukan untuk screening nah sementara ini yang sekarang itu dilakukan jubirnya bilang ini untuk screening nah jadi kalau ini jujur ya dan biarlah perdebatan itu dilakukan mungkin tidak harus dipublik tetapi pemerintah jangan menutup diri terhadap para ahlinya nah apalagi kalau pemerintahnya bukan ahli gitu kan nah kalau tidak ini ke depan yang akan muncul adalah kebingungan kebimbangan dan akhirnya jangan-jangan malah konflik sosial karena masyarakat merasa dibohongin disuruh bayar berlipat-lipat terhadap suatu alat yang betul-betul tidak akurat sebetulnya nah ini jadi ini yang yang harus didorong pada saat yang sama ya ini istilah social distancing sebetulnya secara sosiologi juga tidak tepat karena social distancing ini kan jaga jarak sosial jadi walaupun kita itu fisiknya adalah apa punya jarak ya tetapi justru kepedulian empati yang disini social distancing itu gak boleh ya jadi harus ada closeness harus ada binding antara kita walaupun dengan cara virtual misalnya nah jadi virtual tool dialog-dialog melalui virtual itu menjadi alat kohesi sosial di saat orang tua dengan anak tidak bisa berjumpa disini kita ada fasilitas teknologi yang memungkinkan orang berinteraksi nah oleh karena itu menurut saya digital divide yang selama ini menjadi isu harus didorong untuk terjadinya apa penutupan gap ini nah pemerintah saya setuju mari kita dorong agar subsidi itu justru tidak hanya semata-mata kepada perusahaan yang mau bangkrut apalagi penerbangan ya swasta pula misalnya kan itu di kayak BLBI lagi tapi menurut saya subsidi yang harusnya difokuskan adalah bagaimana digital divide ini bisa menjadi apa namanya segera diatasi karena ini tidak hanya sekedar untuk sekedar berkomunikasi hal-hal biasa tetapi kohesi sosial masyarakat Indonesia sangat ditentukan terhadap accessibility terhadap jaringan-jaringan ini agar physical segregation itu tidak terjadi tidak terus kemudian menjadikan pemutusan segregasi sosial itu kira-kira Pak Akmal dan kita menunggu Pak Pratiwi mendapatkan dana yang cukup untuk segera menggantikan pembodohan publik dengan diberlakukannya rapid test yang tidak akurat itu dan mudah-mudahan ada alternatif yang baik sehingga screening yang katanya screening itu betul-betul bisa dilakukan karena saya membayangkan kalau toh ada pertemuan tetapi kalau ada alat untuk screening secara akurat maka pertemuan perkawinan bahkan sekolah kuliah itu bisa dilakukan dengan dilakukan screening yang baik dengan alat yang baik dan itu kita tunggu mudah-mudahan virolog bisa menjadi penyelamat dalam situasi seperti ini terima kasih terima kasih banyak kita sudah mau hampir sampai di ini di ujung terima kasih untuk semuanya saya ingin memberikan barangkali tidak akan memberikan kesimpulan atau summary acara hari ini akan dicoba nanti akan diberikan dalam bentuk akan di ramu nanti dalam bentuk mudah-mudahan dalam bentuk policy brief ataupun dalam bentuk buku dan sebagainya karena banyak sekali hal-hal yang saya keren sangat penting untuk kita bisa sampaikan baik ke pemerintah maupun ke masyarakat saya hanya barangkali mencatat beberapa beberapa keyword saja ini bukan kesimpulan yang menjadi muncul sangat penting di sini nanti mudah-mudahan waktu kita membuat nanti semacam policy brief ini akan selalu diwarnain dengan hal ini yang pertama bahwa menghadapi cara menghadapi ini memang kita hanya ada satu cara bahwa kita memang mesti berkolaborasi ini kata keyword pertama tidak mungkin hanya pemerintah tidak mungkin hanya di dalam hanya ilmuwan di dalam ilmuwan sendiri juga bukan tidak bisa seperti mas mempatkan tidak bisa satu disiplin ilmu tapi kata kolaborasi itu akan menjadi sangat mutlak yang kedua kita harus bekerja juga dengan ujung yang pertama adalah setelah berkolaborasi saya akan menempatkan keyword kedua yaitu equity kita harus menjamin betul bahwa apapun yang kita akan putuskan itu menyangkut semua lapisan masyarakat dan semua kelompok masyarakat ketiga semuanya yang diputuskan ataupun apa yang kita hadapi mestinya berdasarkan data atau berdasarkan sains saya kira kalau tanpa itu kita akan sulit barangkali banyak sekali hal yang sangat kita capai dan yang keempat yaitu saya tadi ambil yang terakhir yaitu tetap community empowerment sekira tanpa kita melibatkan masyarakat apakah melibat LSM ataupun melibat siapa civil society pada prinsipnya barangkali ini akan menjadi kunci-kunci yang akan bisa menghadapi perubahan ke depan sekali ingin sampaikan barangkali sebelum sekali lagi terima kasih saya akan sampaikan kembali lagi kepada Damar untuk menutup acara ini terima kasih mudah-mudahan nanti kita akan melihat hasil dari disubcita yang cukup panjang hari ini hampir tiga jam penuh bisa menjadi sumbangan yang bagus untuk bagi semua masyarakat kita terima kasih silahkan Damar terima kasih Prof. Akmal terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh panelis undangan dan peserta yang hadir hari ini baik melalui Zoom maupun YouTube pada the third anniversary of the Indonesian Medical Education and Research Institute discussion panel dengan ini saya tutup acara siang hari ini Indonesian Medical Education Research Institute dari kita oleh kita untuk kita FKUI UI dan Indonesia semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sahab sampai jumpa terima kasih terima kasih